Yang pertama, dimohon mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan. Yang kedua, untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang ketiga, selama kegiatan langsung, mohon agar speaker dimenaktifkan, kecuali pada sesi tanya jawab. Yang keempat, para peserta dimohon mengisi angket pada link yang telah disediakan di akhir acara untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya, serta izin kita dapat hadir pada kegiatan PKM online melalui pelatihan manajemen pengelolaan ARSIP bagi siswa SMK di Kota Bekasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Gavida. Nama saya Lola Adillah yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya, kami ucapkan kepada yang terhormat, Ibu Selviana, SEMM, selaku Dekan Fakultas Bisnis, Ibu Isnaen Niruniyati, SPD, selaku Kepala Program OTK PSMK Al-Bahari, Ibu Kristiana Widiawati, SPDMM, Ibu Siti Rahmawati, SEMM, Ibu Apriyani Sima Tupang, SEMM, selaku Kajur Prodi AP, Bapak dan Ibu Guru dari SMK Al-Bahari, SMK Al-Mutadin, SMK Mandalahayu, para peserta pelatihan dari SMK Al-Bahari, SMK Al-Mutadin, dan SMK Mandalahayu, yang telah berkenan hadir pada kegiatan pelatihan online pada hari ini. Ijinkan kami untuk membacakan sesunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan film Negin Nisani, yang ketiga ada sambutan-sambutan, yang keempat ada pemaparan materi pelatihan, dan sekaligus tanya jawab, yang kelima ada pengumuman, dan yang terakhir penutup. Baik, menginjak acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan lagu himna Universitas Bina Nisani. selamat menikmati. 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 Sampai peningkati selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Yang saya hormati Dekan Fakultas Bisnis Bina Insani University Ibu Selviana Yang saya hormati Pemateri Ibu Rahmawati dan Ibu Kristiana Widiawati Yang saya hormati Bapak Ibu Guru perwakilan dari SMK Al-Muhtadin, SMK Al-Bahri, SMK Mandalahayu Dan yang saya banggakan Panitia yang terlibat dalam acara pelatihan manajemen pengelolaan arsip Bagi siswa SMK Kota Bekasi Dan yang saya cintai siswa-siswi dari SMK Al-Muhtadin, Al-Bahri, dan Mandalahayu Serta siswa-siswi dari SMK lainnya yang sudah bergabung pada webinar pagi hari ini Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul Walaupun melalui Zoom meeting dalam acara pelatihan atau webinar kali ini Mohon izin Katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Oleh karenanya izinkan saya mewakili dari Bina Insani University Untuk berkenalan dengan Bapak Ibu Guru Untuk berkenalan dengan siswa-siswi yang sudah hadir di acara ini Sebelumnya perkenalkan nama saya Lala Ibu Lala Wiladia Saya ada di Humas Bina Insani University Mohon mungkin untuk adik-adik nih Biar saya enggak tahu nih pada Bobo apa ini nih Bersemangat Kalau memang semangat saya mau ngetes dulu dong Mungkin dari siswa-siswi yang ada di sini Ada enggak sih yang tahu Bina Insani di mana Minta tolong di chat mungkin di kolom chatnya Iya coba Ada Anissa 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 tahu enggak Bina Insani di mana dek? Atau yang lainnya nih Mana? Waduh Ini pada enggak ini nih Hadir ya Ica Ica tahu enggak Bina Insani di mana Ica? Kalau dari matanya ke atas lagi ngarang-ngarang nih kayaknya nih Siva Siva tahu dek Bina Insani di mana? Oh ini ada yang jawab nih di kolom chat Pada malu kayaknya nih Suaranya-suaranya emas banget nih Pada enggak mau ngomong ya Tawa panjang bu Yang pinggir jalan bukan? Iya lah Masa di kampusnya enggak ada jalan? Iya benar deh di Rawa Panjang Rawa Lumbu, Kota Bekasi Iya Rawa Panjang Wah kalau sekolahnya di Mandalahayu, Al-Bahri, Al-Muhtadin mah Enggak tahu Bina Insani mah Keterlaluan ya Bina Insani benar ada di perempatan Rawa Panjang Kalau teman-teman sering ke arah Metropolitan Mall Ngelewatin flyover Rawa Panjang Nah kita persis di perempatan Rawa Panjang Ada gedung tingginya kurang lebih 7 lantai Namun memang untuk akses ke atas atau dari atas ke bawah Kita ada fasilitas lift juga Nah mungkin teman-teman yang ada di sini Saya enggak tahu ada yang sudah pernah datang atau belum pernah semuanya Namun yang pasti saya mengundang teman-teman untuk datang Untuk lihat-lihat kampus Bina Insani Nah sebelum datang mungkin saya akan minta tolong Mas Ari Untuk melihat ini fasilitas gedung Bina Insani seperti apa Melalui tayangan video Mohon bantuannya Mas Ari Ini semuanya dari jurusan administrasi perkantoran ya Eh apa sekarang namanya OTKP Ini ada dari Al Muhtadin Yang ngasih tahu Kaprog atau ada siapa Pak Atta Mas Ari bisa dibantu Mas Ari Baik Sambil menunggu Mas Ari Kalau di sini semuanya dari jurusan administrasi perkantoran Saya mau menyampaikan juga Kalau di Bina Insani ada jurusan administrasi perkantoran Atau nama resminya adalah jurusan sekretari Karena di SMK saat ini kan sudah enggak ada ya jurusan sekretari Namun sebenarnya jurusan administrasi perkantoran atau sekretari Itu memang linier dengan jurusan teman-teman semuanya yang ada di sini Nah terus juga mungkin teman-teman di sini masih kelas 12 Terus atau ada mungkin kelas yang di bawah kelas 12 Mungkin kepinginnya nanti setelah lulus mau langsung kuliah Boleh kalau setelah lulus mau langsung kuliah Itu boleh masuk ke kelas reguler Namun kalau teman-teman mau misalnya sambil kerja Saya mau kuliahnya sambil kerja Itu boleh ambil kelas karyawan Dan kerjanya sambil safe pun kita memfasilitasi Untuk mahasiswa yang kerja juga kerjanya safe Mohon maaf Mas Ari untuk videonya Mas Ya jadi misalnya Mbak Lala saya mau kuliah sambil kerja Itu boleh nanti bisa ngambil di kelas karyawan Terus mungkin teman-teman ada juga yang kepingin Ini mohon maaf misalnya agak-agak melenceng nih Nggak mau jurusan administrasi perkantoran Atau mau jurusan yang lain Di Bina Insani kita punya dua fakultas deh Ada fakultas informatika Sama ada fakultas teknik Untuk fakultas informatika Ada jurusan teknik informatika Manajemen informatika Sama sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak Baik ini adalah video profil Tentang fasilitas nih Yang ada di Bina Insani Jadi kalau teman-teman masih belum Sempat datang ke Bina Insani Mungkin video ini akan sedikit memberikan Gambaran nih Fasilitas yang ada di Bina Insani Ini adalah area luar Sebelum teman-teman masuk ke kampus Bina Insani Ada posat pump Ini biasanya anak-anak akrab nih Dengan babi-babi yang ada di posat pump Ini udah masuk ke area lobby nih Ini lobby Bina Insani cukup luas Teman-teman juga bisa nantinya Ngobrol-ngobrol Yang ada di Bina Insani Ada juga ini ruang bimbingan Jadi kalau teman-teman mau bimbingan Itu bisa di tempat yang tadi Nah ini adalah lab Lab komputer Lab komputer Bina Insani Ada 5 Di Bina Insani Ada yang di lantai 1 Lantai 4 Juga ada di lantai Oh iya lantai 4 ada 3 Ada lab bahasa juga Nah ini adalah lab untuk server nih Jadi ruang server Nah ini akses link Jadi untuk sampai ke lantai 6 Ke lantai 3 Ke lantai 4 Itu sampai akses link Ini adalah kurang lebih tampilan Untuk layanan Logikat layanan Kampus Bina Insani Kalau sekolah mungkin ada TU Nah ini TU-nya Kalau di Kampus Bina Insani Ada yang melayani Ada juga yang melayani Di keuangan Jadi di sini Akademik dan keuangan Nah ini ruang meeting Biasa dipakai untuk Meeting-meeting yang ada di Bina Insani Untuk Bapak yang ke dosen Nah ini ruang-ruang Para kepala lembaga Ruang kekuatan Ruang senat Ruang para Bapak Ibu Ruang rektor Ruang kekuatan Biro Ada Biro Ada di Kampus Keuangan Dan Biro-Biro lain Yang ada di Panyain tadi Nah ini ruang Layanan Akademik dan Keuangan Ini ruang lab bahasa Ruang wakil rektor Terima kasih telah menonton! 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 ini area parkir ada di desain juga ada area parkir di area atas ini juga ada ruang-ruang untuk keamanan kami seperti ruang panel ini fabilitas untuk penggunaan mahasiswa atau restroom ada toilet baik nah itu adalah video tentang profil kampus Bina Insani untuk mempersingkat waktu nanti di kolom chat akan saya share juga nomor WA saya mungkin untuk teman-teman yang mau tahu informasi lebih detail lagi tentang kampus Bina Insani lebih lengkap lagi misalnya teman-teman tertarik dengan beasiswa nih ada beasiswa apa aja yang ada di kampus Bina Insani itu boleh nanti teman-teman bisa hubungi saya misalnya mau ikutan KIP kuliah misalnya kuliah gratis itu boleh WA saya menghubungi saya dan mohon izin juga teman-teman yang sudah hadir di sini akan kami info nih terkait update-update penerimaan mahasiswa baru salah satunya seperti peluang untuk memperoleh beasiswa atau jika kami melakukan atau mengadakan webinar yang tentunya ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman mohon izin kami bisa share melalui email atau WA dari teman-teman semua yang ada di sini yang pasti biasanya kalau mahasiswa-siswasi nanyanya kegiatan ekstra kulikuler ada apa aja kerjasama dengan BUMN atau dengan perusahaan-perusahaan untuk pemagangan atau penempatan kerja seperti apa mungkin sekilas Mas Wahyu boleh ditampilkan slide saya terkait dengan kegiatan kemahasiswaan mungkin supaya teman-teman ada gambaran mohon izin sebentar lagi ya Bu Christine ya Bu bisa dibantu Mas Ari yang pasti kalau dibinain sani untuk kegiatan seperti UKM olahraga itu teman-teman yang suka futsal oh di sini cewek semua apa enggak sih suka badminton suka merepati putih misalnya pencak silat itu bisa ikutan yang arahnya lebih ke olahraga atau teman-teman yang suka ngedance misalnya karena anak AP ini sukanya goyang-goyang ngedance gitu itu bisa ada UKM dance baik modern ataupun tradisional ada juga UKM yang lebih ke penguasaan bahasa misalnya ada language club nah bahasanya nanti di dalamnya banyak-banyak tuh yang teman-teman bisa pelajari dengan kakak-kakak tingkat ya cutting-cutting yang ada di kampus Bina Insani dan untuk kegiatan lainnya seperti komputer club atau English club nah ini ada badminton ada merepati putih ada basket itu adalah kegiatan yang lebih ke kegiatan UKM olahraga atau yang suka pencinta alam juga itu bisa ikutan di Bina Pala atau yang suka nyanyi kita juga ada UKM paduan suara kebetulan ini pembimbingnya ada Ibu Kristiana juga nih untuk para suara yang ada di kampus Bina Insani begitu untuk perkenalan dari Bina Insani sekali lagi saya mengundang teman-teman semuanya untuk datang ke Bina Insani karena saat ini kita juga sudah masuk gelombang satu yang pada gelombang satu ini keringanan untuk uang gedungnya sangat-sangat besar jadi uang gedung yang didapatkan atau yang akan dibebankan itu sangat kecil itu dari saya mungkin sudah tidak sabar untuk mengikuti dan memperoleh banyak ilmu kearsipan dari ibu-ibu cantik pemateri dosen Universitas Bina Insani sekali lagi tetap semangat salam sehat selalu dan salam bahagia terima kasih dari saya akhir kata mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan ada teknis yang kurang berkenan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke MC silahkan baik terima kasih kepada Ibu Lola Wiladia atas sambutan yang telah disampaikan selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan sekolah SMK di Kota Bekasi yang diwakilkan oleh SMK Al-Bahri dan akan disampaikan oleh Kepala Program OTKP kepada Ibu Isnaini Rumiyati SPD dipersilahkan baik terima kasih atas waktunya diberikan oleh MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah memberikan waktunya pertama-tama yang saya hormati Ibu Christine yang selaku pemateri pada acara hari ini yang telah mengundang sekolah kami dan diberopili oleh beberapa siswa yang sudah mendaftar nah untuk acara hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita bersama dan mudah-mudahan anak juga merasa ilmunya bertambah karena ada pelatihan karsipan pada hari ini juga untuk anak-anak mohon partisipasinya sampai dengan acara ini terselesaikan dan kalian pasti akan menerima terima banyak ilmu dari ibu-ibu pemateri untuk harapan saya mudah-mudahan acara ini nggak sampai di hari ini saja dan masih ada acara-acara lain yang bisa diikut sertakan dari sekolah kami karena ilmu yang seperti ini sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak kami nantinya apalagi untuk kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian kemungkinan ilmu yang nanti dijelaskan akan dipraktekan juga dan mudah-mudahan Ibu Christine memberikan support juga dukungan untuk anak-anak kami semua untuk menjelaskan ujian dalam kondisi corona seperti ini sebenarnya kita juga cukup bingungkan ini mau ujian online atau tetap muka seperti itu mudah-mudahan segera berlalu coronanya ujiannya bisa dilakukan secara tetap muka semuanya amin saya rasa cukup itu saja terima kasih atas waktunya mohon maaf jika ada kesalahan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC baik terima kasih kepada Ibu Wisnaini Rumiyati SPD atas sambutan yang telah disampaikan sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Bisnis Universitas Bina Insani Ibu Selfiana SEMM dipersilahkan baik terima kasih Anissa selaku MC pada pagi hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepala Program OTKP SMK Al-Bahri, Ibu Isnaini Rumiyati SPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Kemudian, ini saya melihat ada yang terhormat, Bapak Sutahadi. Selamat pagi, Pak Sutahadi. Sepertinya sibuk ya. Baik, kemudian yang terhormat seluruh narasumber ya, pelatihan pengelolaan manajemen ARSIP, yaitu Ibu Kristiana Widiawati SPDMM, dan kemudian moderatornya Ibu Siti Rahmawati SEMM. Yang saya sayangi teman-teman, siswi dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Al-Bahri. Selamat pagi, semuanya. Selamat pagi, Ibu. Teman-teman dari SMK Mandalayu, ada? Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya, pagi. Kemudian teman-teman dari SMK Al-Muhtadin, ada? Ada, Ibu. Ya, serta panitia dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nah, perlu kita ketahui, kegiatan ini merupakan wujud tridharma perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap Universitas Bina Insani senantiasa dapat mencerik ilmu dan pengetahuan terbaru yang dapat membawa manfaat dan kemaslahan bagi masyarakat. Nah, nanti sekiranya ada teman-teman yang membutuhkan pendampingan dalam hal manajemen arsip atau dalam hal kompetensi-kompetensi lain yang terkait dengan perkantoran atau administrasi, teman-teman bisa langsung menghubungi narasumber di sini ya, karena mungkin sudah kontak-kontak dengan Ibu Christine atau dengan kakak-kakak panitia. Nah, sehingga nanti kita bisa melanjutkan sharing ilmu kita kepada adik-adik semua. Nah, bebas-bebas saja dan tidak perlu merasa khawatir karena dosen-dosen dari Universitas Bina Insani, khususnya dosen dari Prodi Administrasi Perkantoran, sangat senang sekali berbagi ilmu dan pengetahuan. Nah, demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti pelatihan, bebas untuk bertanya apapun, dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Selviana, SEMM, atas sambutan yang telah disampaikan. Sekarang, tiba-tiba kita pada acara inti, yaitu perhatian pengolahan manajemen asib yang akan dipimpin langsung oleh moderator Ibu Siti Rahmawati dengan narasumber Ibu Christina Widiawati, SPDMM. Acara kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Siti Rahmawati. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Hadisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita sehat-sehat semua ya, adik-adik. Dan yang lainnya. Ya, sebelum Ibu Christine memaparkan materi pelatihan kita hari ini mengenai pengolahan asib, Saya sedikit memperkenalkan dulu ya, biodata Ibu Christine. Jadi, Ibu Christina Widiawati, SPDMM. Beliau ini dosen di Bina Insani, sudah bergabung sejak tahun 2000, ini berarti sudah 21 tahun ya, di Universitas Bina Insani. selain menjadi dosen atau pengajar, beliau juga menjabat di beberapa bagian di Universitas Bina Insani, yaitu sebagai kepala BAK, yang mengadministrasi atau akademik. Kemudian beliau juga sebagai kepala bagian SDM dan keuangan. Jadi, yang mengatur keuangan dan SDM di Bina Insani. Kemudian, terakhir sampai saat ini, beliau adalah kepala LPPM. Kemudian, begitulah riwayat hidup dari, atau riwayat pekerjaan Ibu Christina. Silakan Ibu Christine, karena ini waktunya sudah lewat R&R 30, mungkin untuk memaparkan materinya. Nanti setelah Ibu Christine selesai, baru kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, waktu dan tempat yang beri, silakan Ibu Christine. Baik Ibu Wati, terima kasih sudah dipandu. Mungkin kita saat ini, tidak perlu tegang-tegang, Karena kita juga akan diskusi bersama-sama Dan kita akan belajar tentang bagaimana manajemen atau pengelolaan manajemen arsik Adik-adik saya perlu menyapa kembali Saya ucapkan terima kasih kepada peserta Yang khususnya ini adalah jurusan AP Apakah ada jurusan lain selain AP di sini? Tidak ada ya AP semua Ini angkatan kelas 12 ya betul ya? Kelas 12? Kelas 12 ya Berarti kelas 12 itu akan mengikuti serangkaian kegiatan untuk kelurusan Salah satunya itu biasanya ada uji kompetensi ya Uji kompetensi untuk jurusannya Nah salah satu uji kompetensi yang harus diikuti dan wajib diikuti oleh jurusan AP adalah Uji kompetensi tentang pengelolaan arsik atau manajemen arsik Betul tidak? Betul Bu Betul sekali Betul Bu Betul Bu Ya benar Saya mungkin perlu sharing-sharing juga sama teman-teman di sini ya Kenapa manajemen arsik itu menjadi salah satu yang harus diujikan kompetensi? Ya Kita sharing ya Saya ingin tahu juga jawaban kalian Kenapa manajemen arsik itu menjadi salah satu mata pelajaran yang harus diuji kompetensinya? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kalau harus sampai diujikan kan enggak semuanya mata pelajaran harus uji kompetensi ya Kenapa mata pelajaran manajemen arsik atau kearsipan itu menjadi salah satu yang harus wajib ikut uji kompetensi? Boleh dikasih jawaban ke saya? Saya kasih jawaban produk dari kejurusan Bu Kenapa maaf ya diulang? Siu Pak? Karena materi kearsipan itu produktif Produktif? Ya produktif menjadi bagian yang produktif yang akan dipakai Ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi jawaban yang lain? Oke Kalau belum ada jawaban mungkin saya bantu ya Jadi gini teman-teman ya Kenapa mata kuliah atau pelajaran manajemen arsik itu menjadi satu mata pelajaran yang harus diujikan? Karena memang kompetensi pengelolaan arsif itu sangat dibutuhkan yang akan bisa langsung diimputasikan di dunia kerja Jadi uji yang dimaksud dengan uji kompetensi itu adalah mengukur keahlian skill kita itu mampu tidak menguasai mata pelajaran itu atau kompetensi di bidang kearsipan Karena itu sangat dibutuhkan Jadi kalau ada mata pelajaran atau uji kompetensi artinya bahwa bidang itu skill itu sangat dibutuhkan di dunia kerja Bisa di pemerintahan, bisa di perusahaan, bisa di organisasi itu menjadi sesuatu yang penting Makanya perlu uji kompetensi Nah tapi kalau kita melihat kondisi saat ini Skill atau kemampuan orang dalam mengelola arsif itu masih minim ya Kita coba ya Kita coba dulu Kita coba dulu Kita coba dulu Sudah terlihat tampilannya? Belum ya Sudah muncul ya Sudah muncul ya Sudah bu Sudah bu Sudah bu Jadi yang melatar belakangi kenapa kita mengadakan pelatihan manajemen pengolahan arsif Karena kita tahu bahwa di dunia perusahaan atau di dunia implementasi di dunia kerja Itu kegiatan arsif itu memang menjadi hal terpenting dalam aktivitas perkantoran Jadi ternyata semua organisasi entah itu perusahaan kecil entah CV entah UD entah PT sekolahan rumah sakit itu semuanya aktivitas perkantorannya itu harus atau akan melibatkan akan terjadi kegiatan pengolahan arsif Nah sehingga ini menjadi hal yang penting makanya di sekolah SMK itu khususnya jurusan AP itu mata pelajaran arsif itu menjadi satu mata pelajaran yang wajib dikompetensikan Wajib diujikan Karena supaya pada saat masuk ke dunia kerja itu benar-benar orang yang bisa mengelola arsif itu paham dan mengetahui atau skillnya sudah terukur atau teruji Nah jadi teman-teman sekarang sudah mulai menyiapkan diri oh ternyata mata pelajaran arsif itu penting banget gitu Makanya kita gak bisa main-main di pekerjaan apapun Nah tidak ada jurusan lain yang mempelajari tentang pengelolaan arsif Arsif itu bisa diistilahkan dengan dokumen Kita coba latar belakang ya kenapa kok ini menjadi sesuatu yang penting Sekali lagi saya tekankan bahwa saat ini kompetensi di bidang arsif itu sangat minim Ya sangat minim Tidak ada misalnya jurusan kedokteran tidak mempelajari tentang kearsifan Jurusan pertanian tidak mempelajari tentang kearsifan Tetapi pada saat mereka bekerja di dunia kesehatan, di dunia industri, dunia pertanian Mereka akan ketemu dengan arsif Mereka ketemu dengan dokumen Nah tetapi juga Banyak perusahaan, banyak kantor yang tidak bisa mengelola arsif dengan benar Mungkin asal membuat tumpuk-tumpukan, dirapikan, dirak Tapi tidak mengikuti metode bagaimana mengelola arsif yang benar Nah karena penting kalau kita salah mengelola arsif Itu nanti dampaknya juga untuk kegiatan selanjutnya juga berpengaruh Karena kita nanti tahu apa sih itu arsif Nah kita akan mencoba gali bersama-sama Nah sekali lagi Anda cukup berbangga pada saat nanti Anda lulus misalnya mau terjun ke perusahaan Anda bisa membantu perusahaan tersebut dengan skill yang Anda miliki bagaimana memperbaiki membantu perusahaan dalam pengeluaran arsif atau dokumen Jadi saya tekankan arsif itu sangat penting Dan itu dibutuhkan oleh semua lini Semua bidang industri atau bisnis atau organisasi apapun RT saja Kita level paling kecil, paling bawah itu RT RT pasti punya dokumen Mereka juga menyimpan dokumen itu Tetapi kita tidak tahu apakah itu sudah sesuai dengan pengelolaan arsif yang benar Kita tidak tahu Tapi kita sudah tahan oh RT saja punya arsif Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang besar Nah itu latar belakang kenapa kita perlu mengetahui lebih dalam pentingnya mengelola atau bagaimana manajemen pengelolaan arsif yang benar Kita lihat gambar di sini, tayangan di sini Coba perhatikan Pernah enggak teman-teman menemui kantor atau organisasi yang dokumennya berantakan seperti ini Ya tidak harus sama ya, tapi ini dokumennya berantakan Pernahkah tidak menemukan atau pernah melihat seperti ini? Bisa bantu jawab? Tidak pernah ya Tapi waktu magang sudah tersusun seperti ini Atau yang sudah rapi begini? Sudah pernah Sudah rapi Ada sebagian Kita tidak bisa mengatakan sebagian besar tidak Ada banyak perusahaan yang masih tidak memiliki pola kearsipan yang benar Kalau kita bandingkan dengan dokumen digambar di samping ini Ini adalah dokumen-dokumen yang tidak tertata dengan rapi Berantakan di sana sini Kira-kira menurut teman-teman Kalau mencari satu file Sulit apa mudah? Kalau kita lihat yang di sini Sulit 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 Sangat sulit Nah Pasti itu bisa sehari Minta Mencari satu file Atau satu lembar dokumen saja Itu bisa satu hari Nah Karena tidak tertata Tidak terdokumentasi dengan baik Tidak tercatat Tidak tersimpan rapi Nah orang sudah pusing gitu kan Itu pertama Yang kedua Dengan model seperti ini Ada kantor yang Ya di meja tumpukan-tumpukan seperti itu Kita juga tidak nyaman kerja Karena Dengan pola arsip yang benar Itu juga mempengaruhi pola kerja kita Bisa Apa namanya Enak Bisa nyaman Itu juga berpengaruh dari dokumen-dokumen yang kita miliki Nah Tetapi Perlu yang kita tahu Bahwa dari proses ini Menuju yang rapi ini Itu Tidak semudah Membalikkan telapak tangan Ya Kenapa saya bilang seperti itu Karena memang ini butuh proses Di sini itu butuh proses Butuh tahapan Namanya manajemen itu Berarti ada pengelolaan Ada perencanaan Harus tahap pertamanya apa Tahap keduanya apa Ketiganya apa Sampai terbentuklah Arsip seperti ini Nah Teman-teman di jurusan AP Untuk uji kom Saya kurang tahu ya Dalam kondisi pandemi ini Kalau biasanya Tahun-tahun sebelumnya Itu ada uji kom Dan kita selalu memberikan Pelatihan pembekalan Bagaimana menyusun Dokumen-dokumen Seperti ini Tapi ini Kita Sampaikan saja secara online ya Nah Sekali lagi Dari proses yang Seberantakan ini Menuju yang rapi Seperti ini Ada Foldernya Ada lemarinya Tertata Ada kodenya Itu sekali lagi Butuh proses Butuh orang-orang khusus Yang mampu Merapikan seperti ini Siapa Ya adalah kita Teman-teman dari AP Yang karena memiliki skill itu Kalau misalnya Orang jurusan teknik musim Tidak bisa Karena mereka tidak dibekali Apa ilmu-ilmu tentang Bagaimana mengelola Arsip Bagaimana mengelola Nah itu Jadi kita Saat ini Yang perlu saya sampaikan Banyak sekali perusahaan Yang tidak Belum Tidak dan belum Memiliki Penataan arsip yang benar Hanya asal Numpuk Hanya asal masuk Lemari Hanya asal masuk Folder Tapi tidak sesuai dengan Kaedah-kaedah Penyusunan yang benar Nah Sekali lagi Nanti kita Mencoba Bagaimana Mengelola Arsip yang benar itu Dan bagaimana Nanti kita Menyiapkan diri Dalam menghadapi Uji kompetensi Nah Mungkin saya Hanya Sharing lagi Mungkin ini juga Sudah teman-teman Pelajari Apa sih yang dimasuk Dengan warkat Apa sih yang dimasuk Dengan arsip Ini seperti ini ya Kita pernah mendengar Istilah warkat Warkat itu Nanti ini Kita akan Pelajari bersama-sama Apa itu warkat Warkat adalah Istilahnya dengan Record Adalah Setiap informasi Tertulis Tercatat Bergambar Atau terekam Yang memuat Keterangan Mengenai Sesuatu hal Atau peristiwa Dibuat oleh orang Untuk membantu Ingatan Jadi sesuatu yang Tercatat Apa itu yang tercatat Bisa surat Bisa kwitansi Bisa proposal Bisa foto Bisa rekaman Bisa video Itu adalah Sesuatu informasi Bisa notulen Bisa pemberitahuan Atau pengumuman Itu semuanya adalah Warkat Informasi yang tertulis Tercatat Nah istilahnya Yang sekarang ini Lebih dikenal ya Dokumen Atau Apa namanya File Berkas Itu yang itilah Sehari-harinya Nah Jadi Itu yang dibuat Dan itu akan menjadi Informasi penting Bagi orang lain Nah Warkat sendiri itu Dibedakan menjadi dua Ada yang tertulis Dan ada yang tidak tertulis Nah kalau tertulis itu Jelas sekali ya Nyata bahwa itu Terlihat memang Sebagai file Dokumennya ada Gitu ya Berkasnya ada Nah Itu biasanya surat Liflet Brosur Ya kan Barang cetak Kwitansi Terus Misalnya CV-CV Terus misalnya Invoice Buku-buku Itu banyak sekali Yang terlihat Yang konkret Itu tertulis ya Bentuknya seperti ini Yang bukan tertulis Dalam bentuk CD ada Ada CD Ada rekaman Ada diskette Ada film Ada pita suara Ada kaset Nah itu juga disebut Sebagai warkat Itu juga disebut Sebagai dokumen Nah Nah jadi Bisa disimpulkan Dari istilah warkat ini Ya Ini disimpulkan Bahwa warkat adalah dokumen Dimana Setiap naskah Sumber resmi Dari suatu warkat Yang dapat digunakan Untuk mendukung Suatu informasi tertentu Jadi Dokumen Atau warkat ini Diadakan Atau dibuat Untuk mendukung Suatu informasi tertentu Untuk mendukung Suatu kegiatan Kalau di perusahaan Ya mendukung Aktifitas pekerjaan Di perusahaan Ya kan Tetapi Apa yang dibuat itu Tidak langsung hari itu Selesai terus dibuang Tidak Karena dokumen Atau warkat itu Biasanya akan Berkelanjutan Akan Dipakai Untuk beberapa Waktu Akan dipakai Digunakan Waktu Yang Tidak sebentar Bisa satu tahun Bisa dua bulan Dan seterusnya Nah itu Pengertian awalnya Nah sekarang kita masuk Apa itu Arsip Nah Ya Arsip Kalau kita lihat Dari kesimpulannya Itu hampir sama Dengan yang disampaikan Tadi Isilanya Arsip Merupakan informasi Yang terekam Yang dibuat Atau diterima Atau diterima oleh Organisasi Ya Yang dibuat Jadi sama saja Ditulis Ya Yang dibuat oleh Seseorang Yang digunakan oleh Organisasi Atau perorangan Dalam transaksi Kegiatan Yang tadi saya sampaikan Untuk mendukung Aktivitas Kegiatan Di dalam kerusahaan Ya Atau Tindakan sebagai Bukti Aktivitas Yang memiliki Nilai guna Nilai guna Dimana Kalau memiliki Nilai guna Itu Itu tidak Sekali tidak langsung Dibuang Pasti akan disimpan Ya Akan disimpan Dan Kalau disimpan itu Artinya Suatu saat Akan bisa dipakai Kembali Atau Digunakan kembali Atau bahasanya Artif ya Bisa ditemukan kembali Ya Dokumen Atau informasi Yang memiliki nilai guna Tentunya pasti Satu akan disimpan Dan akan digunakan lagi Di suatu saat Maka Supaya itu mudah Ditemukan kembali Maka Diperlukan Pengelolaan Atau penimpanan Yang tepat Nah Itu Awal mulanya Artif itu Seperti itu Jadi kalau kita punya Barang Yang ijazah Kita punya ijazah Itu kan berarti Sesuatu informasi Yang dibuat kan Yang mendukung Aktivitas kita Nah Tapi kan kita Tidak bisa gunakan Setiap hari Ijazah itu Nah Tapi suatu saat Ijazah itu Akan kita gunakan Bila dibutuhkan Jadi Ijazah yang kita miliki Tentunya harus disimpan Dengan benar Supaya pada suatu saat Pada saat kita Membutuhkan Bisa ditemukan kembali Nah itu Contoh Artif Dokumen yang disimpan Yang memiliki nilai guna Nah itu adalah artif Ini artif ya Pengertian artif Saya sampaikan Yang satu saja Secara umum Karena kalau mengikuti Pengertian Banyak sekali ya Karena kita terbatas Waktunya Saya menggunakan Yang umum saja Nah baik Nah Dalam pengelolaan artif Dari yang tadi saya Dari proses Pengadaan Pencatatan Sampai penyimpanan Itu ada Lima bagian Ya Dimana pembuatan Kalau pembuatan itu Berarti Artif Atau dokumen Yang ditulis Yang dibuat oleh manusia Atau seseorang Itu Masuk ke proses ini Nah Contoh Kalau kita membuat surat Surat itu kan bukan Untuk diri kita sendiri kan Untuk orang lain Untuk perusahaan Untuk pimpinan Nah itu Biasanya akan Dilanjutkan dengan Namanya distribusi Bahwa apa yang kita buat Diinformasikan Untuk kegiatan lain Atau digunakan Ke unit lain Itu masuk ke Distribusi Nah setelah distribusi Pastinya dokumen informasi itu Akan digunakan Diimplementasikan Itu masuk dalam proses penggunaan Nah Yang ini Karena dokumen tersebut Memiliki nilai guna Maka ada proses penyimpanan Nah penyimpanan Ini apa ya Kalau ada proses penyusutan Dan penghapusan Oke Perlu diketahui Menurut Aturan Kearsipan Andri Dalam hal ini Dokumen itu Bisa dihapuskan Ya Bisa disusupkan Setelah melewati Periode tertentu Periode tertentu itu Misalnya Tergantung kita Kalau ijazah Itu kan berarti Itu kan Abadi ya Itu tidak akan ada penyusutan Tetapi kalau misalnya Yang lainnya Seperti kwitansi Seperti proposal Itu ada penyusutannya Bisa dihilangkan Setelah Atau Bisa dihapuskan Setelah melewati Masa tertentu Misalnya setelah 10 tahun Boleh dihapuskan Karena itu sudah Selandatnya Karena itu Tidak akan digunakan lagi Kalau Seperti itu Tapi kalau yang Surat-surat berharga Surat rumah Akte rumah Akte kelahiran Itu berharga Yang tidak bisa Dimusnahkan Ini adalah proses Umumnya Coba kita cek Satu-satu Nah Pembuatan asif Tadi dibilang Proses pembuatan asif Ini adalah Ya itu salah Salah hatinya Surat Email Fact Mengisi formulir Ya kan Sekarang sudah Internet ya Sudah Online Semuanya sudah IP Contoh email Kita membuat surat Ya Sama itu Tidak dihapus Tiga bulan kemudian Atau enam bulan kemudian Pada saat kita butuh Ya Coba lihat Surat yang pernah saya kirim Kita cek di email Masih ketemu Itu adalah contoh Bahwa surat itu Masuk pada proses penggunaan Jadi Belum bisa disususkan Itu contohnya Jadi kita juga bisa melihat Dokumen Dokumen itu Dimana kita simpan Secara elektronik Atau manual Dari Bagaimana kita Menyimpannya Nah ini Contohnya Terus Contoh lain yang dibuat Adalah membuat surat Membuat informasi lainnya Baik itu surat keluar Atau surat masuk Yang dimasuk Surat masuk itu adalah Kita menerima Surat dari organisasi lain Contohnya Saya menerima surat Dari Al-Bahri Diundang Untuk kegiatan Pelatihan Apa namanya Tentang Leadership Di sekolah Nah itu Saya menerima surat masuk Sebaliknya Saya mengirimkan surat Kepada SMK Mandalah Hayu Kami mau mengandalkan Sarasehan Dengan anak-anak Jurusan AP Nah itu berarti Kita membuat surat keluar Nah seperti itu Nah itu adalah Dokumen Dan di dokumen itulah Yang namanya Nantinya Dilihat Apakah memiliki nilai guna Atau tidak Nah perlu dikelola dengan baik Nah ini distribusi Kegiatan Menistribusi informasi Yang sudah dibuat Atau diterima Kepada orang-orang Yang akan menggunakannya Jadi Sekali lagi Surat tadi untuk siapa Ditujukannya Untuk karyawan Untuk atasan Untuk orang luar Nah itu adalah Distribusi Jadi apa yang dibuat Itu tentunya Pasti akan digunakan Oleh orang lain Akan digunakan Oleh pihak lain Itu yang harus kita gunakan Nah Kalau penggunaan itu Berarti implementasi ya Dilaksanakannya itu Nah ini penyimpanan Kegiatan penyimpanan Itu harus dilakukan Sebagai satu arsip Sebagai dokumentasi Bukti bahwa Kegiatan telah Dinyata Dilaksanakan Itu hargip dilakukan Kalau misalnya Kegiatan itu Harus ada LPJ-nya Dan LPJ itu Harus disimpan Sebagai bukti Ini loh sudah pernah Dilaksanakan Ini loh sudah pernah Terimplementasi Nah itu adalah Proses di penyimpanan Nah Kalau yang penghapusan Tadi sudah saya singgung Adalah kegiatan Pemindahan arsip Penyusutan Atau penghancuran arsip Biasanya sih Kalau pemerintahan itu 10 tahun Baru bisa dihancurkan Melalui apa Bisa dibakar Bisa dibugut Atau dipotong-potong Karena apa Berganti arsip yang baru Karena kalau sudah Melayu 10 tahun Biasanya dokumen-dokumen tersebut Tidak Apa namanya Tidak digunakan lagi Jarang digunakan Oke berikutnya Nah Pemberkasan arsip Dalam mengelola arsip Itu memang Kenapa sih kok penting Mengelola arsip Sangat penting memang Karena apa Inti dari arsip itu adalah Dokumen itu memiliki nilai guna Disimpan Dan mudah ditemukan kembali Ada istilahnya pemberkasan Ternyata mengelola arsip itu Ada tahap-tahapannya Nah ini adalah bagian dari tahapan-tahapan Tidak asal Oh ada dokumen Ditumpuk aja Dirapikan Tidak Tapi semuanya akan Dipisah-pisahkan Berdasarkan nilai guna Berdasarkan nilai guna Berdasarkan kebutuhan Berdasarkan Oh ini Apa namanya Masih dipakai selama 6 bulan ke depan Itu harus Dipisahkan Masing-masing dokumennya Jadi Ternyata tidak mudah Mengelola arsip Nah Untuk teman-teman Di jurusan AB Sekali lagi Ini menjadi Bekal teman-teman Yang luar biasa Yang sekali lagi Tidak bisa dimiliki Orang-orang lain Silahkan saja Nanti Anda berutikan Pada saat Anda bekerja Yang tidak pernah Belajar arsip Pasti menata arsipnya Tidak sesuai dengan Kaidahnya Tidak sesuai dengan Aturannya Ya asal saja Yang penting rapi Ya Itu yang biasanya Akan menyulitkan Seorang itu Menemukan dokumen Pada saat dibutuhkan Nah Ini ada beberapa tahap Proses Ya Kalau kita lihat gambar tadi Yang dari tumpukan dokumen Menjadi dokumen yang sudah Tertata rapi Di lemari arsip Itu ternyata Ada prosesnya Seperti ini Ada prosedurnya Yang pertama Diperiksa dulu Dipisah-pisahkan Ya dikelompokkan Oh ini komitansi Ini invoice Ini surat masuk Ini surat keluar Ini proposal Oh ini tawaran kerjasama Oh ini pengumuman Itu dipisahkan semua Karena semuanya Tidak boleh disimpan Dalam satu file Ya Nanti kita di belakang Belajar tentang Apa namanya Berdasarkan kode-kodenya Ya Berdasarkan subyek Berdasarkan objek Berdasarkan subyek Berdasarkan Wilayah Nanti kita akan cek di sana Itu dipisah-pisahkan Di bagian keuangan saja Itu dokumennya Banyak sekali Ada tagihan Ada invoice Ada pembayaran listrik Ada bukti ini Itu pun dipisah-pisah Tidak bisa disimpan Dalam satu file yang sama Karena masing-masing Memiliki kode yang berbeda Ya Teman-teman Saya rasa sudah pernah belajar Ya saya cuma mereview kembali Supaya nanti pada saat uji kom Teman-teman sudah bisa Melakukan itu Nah Setelah diperiksa Dokumen yang tadi Berantakan itu Harus dilakukan indeks Di indeks Di indeks itu Bisakan lagi Berdasarkan apa Nah Nilai gunanya dan sebagainya Habis di indeks Dikasih kode Dikasih tanda Dikodein Misalnya Kalau misalnya Kodenya Apa namanya Tagihan Apa kodenya Kalau misalnya Surat masuk Apa kodenya Ya kan Nah Untuk memudahkan pencarian Biasanya tahap berikutnya Adalah Pembuatan tunjuk silang Dari teman-teman Di sekolah Sudah belajar ya Sudah Sudah mempelajari Bagaimana membuat tunjuk silang Ada Bisa bantu Sudah pernah Sudah diajarkan Belum membuat Tunjuk silang Halo Di sekolah Sudah diajarkan Belum Membuat Tunjuk silang Belum Belum Oke Jadi ternyata Untuk mengartip yang benar Itu harus ada Tunjuk silang Artinya tunjuk silang Itu adalah tanda Yang nantinya akan memudahkan Seseorang itu mencari kembali Dokumen yang diperlukan Nah Berikutnya Mencortir Berikutnya adalah Mencortir Mencortir itu artinya gini Semua Tidak semua dokumen itu Harus disimpan memang Ya Misalnya kita beli makan Makan sih yang dapat Bon Kuitansi gitu Kalau itu masuk Dari Keuangan Organisasi Dari bagian keuang Itu akan disimpan Tetapi kalau itu Uang pribadi Berarti kan Tidak akan bisa dibuang Nah Terus misalnya ada Oh ini cuma Surat selebaran Dari pengumuman Upacara Upacara Tujuh belasan Oh ini Tidak dipakai lagi Itu disortir Bisa dibuang Jadi Ada proses Pengurutan Dan penyortiran Nah ini yang Memang Sekali lagi Ternyata Ribet ya Ngurusin artif itu Ya Bagi mereka yang Tidak menguasai Tidak memiliki skill Kompetensi di Benang artif Ribet Kok kayak gini banget sih Ya Tapi kalau kita Yang sudah tahu Oh ternyata Bagusnya itu begini Yang benar seperti ini Itu bukan menjadi Sesuatu yang Yang baru Bukan sesuatu yang Langka Atau sesuatu yang Menyengiskan Tidak justru itu Membantu organisasi Jadi ya Karena Jujur ya Kalau kita melihat Dokumen yang berantakan Banyak itu Orang Orang alam Stress Ini gimana Caranya Ngaturnya Gimana Mereka Makanya Menatanya Asal-asalan Nah yang terakhir Setelah disortir Setelah diurutkan Baru ada proses penyimpanan Penyimpanan pun Nanti ada tahapannya Ada tiga Nanti kita jelaskan di belakang Ya Ada tiga Oke Kita coba Satu-satu pelajari Pemberkasan artif itu Seperti apa Di sini pemeriksaan Ya Saya ulang lagi Kegiatan menentukan Apakah suatu informasi Sudah siap di artif Atau belum Jadi Pemeriksaan Periksa Oh ini masih dipakai Ini sudah masuk artif Ini harus disimpan Ini harus dibuang Di sini adalah pemeriksaannya Ya Karena harus dilihat dulu Siapa pemakainya Harus di asisi Atau di Proof dulu Berikutnya Mengindex Ya Mengindex itu adalah Diurutkan Mau sistem apa Mau apa Nah Berdasarkan nomor Atau berdasarkan Huruf Nah itu ada Kita Kalau mempelajari Tentang huruf Atau namerik itu Itu bisa 3 SKS sendiri ya Tapi karena Waktunya Saat ini cuma pendek Ya kita menyampaikan Secara umum Nanti Kalau misalnya ingin bertanya Sharing silahkan Ke kita punya grup Bisa langsung ke saya Juga gak apa-apa Nah ini Jadi pengindexan itu Adalah menentukan Dokumen ini Mau diindex Atau di simpan Secara apa Albatis Albatis apa Alpabetis Atau namerik Atau berdasarkan huruf Atau angka Itu ada sistemnya Dan itu yang menentukan Adalah Yang tahu paham Itu adalah Kita-kita yang memiliki Skill dalam kearsipan Berikutnya Kita harus menentukan Penentuan segmen Pemilahan Berbagian Dari informasi Yang dalam berkas Yang akan dijadikan Tujukan Jadi ada kelompok Oh ini namanya Surat masuk Oh ini surat keluar Oh ini adalah Tagihan Atau invoice Yang rutin Itu akan dijadikan Satu kelompok Jadi index itu Mengindex berdasarkan Huruf atau angka Untuk mengelompokkan Jenis-jenis Arsip yang akan Disimpan Nah ini kode Ini kode juga sama Jadi kalau sudah dibantu Dengan alpabetis Atau namerik Ini juga akan membantu Biasanya sama ya Kalau disini sudah pakai huruf Berarti disini juga pakai huruf Di pembuatan kodenya Supaya tidak Lear Tidak membingungkan orang Nah ini tunjuk silang Yang tadi saya sampaikan Tunjuk silang ini penting Di bawah ada contohnya Nanti saya sampaikan Contohnya tunjuk silang Seperti apa Nah itu adalah Memudahkan nantinya Dalam kita pencarian dokumen Penemuan kembalinya itu Lebih mudah Oke Berikutnya penyertiran Menyusun arsip Berdasarkan Klasifikasi Sesuai sistem pengindekan Yang digunakan Jadi berdasarkan Pengelompokan Tidak mungkin Proposal Kegiatan Dijadikan satu Dengan Misalnya invoice Listrik Atau tagian-tagian listrik Tidak mungkin Jadi pasti Penyertiran itu Untuk mengelompokkan Oh ini masuknya Kepada Misalnya flyer Flyer semua Oh ini masuknya Pada pembayaran Uang listrik Uang listrik Semua gitu ya Jadi pengelompokan Nah penyimpanan adalah Kegiatan menata arsip Ketempat penyimpanan Sesuai dengan kode Yang sudah ditentukan Nah ini Tahapan pemberkasan Berikutnya Nah ini Nah ini kalau kita lihat Urutannya seperti ini ya Prosedurnya seperti ini Bisa tertata rapi Itu ternyata ini Ya kita kembali Ke slide kedua Dari tumpukan Dokumen arsip itu Menjadi rapi Di lemari arsip itu Ternyata Prosesnya seperti itu Dikelopokin dulu Dicoret-coret dulu Ya disortir-sortir dulu Ternyata seperti itu Nah Jadi ternyata Untuk menjadi sesuatu yang Bagus Rapi Memang perlu Proses dan Kepotensi yang Dibutuhkan Nah ini Ini ada sunjuk silang Ya ini ada dua contoh Ya kode Ini berdasarkan Alphabetis Atau huruf Ya A semua Jadi yang beruluf A Bentuknya seperti ini Penyimpanannya seperti ini Ya Kalau ini tunjuk silang Di dalamnya ada kode Ya misalnya Kita mau cari nama Gusdur Nah kita Ini ada Untuk penentuan tunjuk silang Itu memang ada pertemuan Khusus ya mbak Ya Mbak-mbak Mas-mas Bapak-bapak Ibu-ibu itu Ada pertemuan khusus Yang mungkin Satu Satu Pertemuan Atau satu hari Untuk mempelajari Atau pembuatan Kartu tunjuk silang Ada pengkodean khusus Ya Ini juga Kalau misalnya Teman-teman pernah Ke perpustakaan umum Perpustakaan nasional Itu kita Kalau mencari buku Itu pasti ada Namanya kartu tunjuk silang Jadi Misalnya Saya mencari buku Tentang manajemen kearsipan Karyanya Gusdur gitu Jadi kita pasti Ingatnya Gusdur Manajemen asib Kita cari dulu Nah disitu Nah itu Mempermudah Kita menemukan dokumen Nah tunjuk silang Ini adalah fungsinya itu Sekali lagi untuk memudahkan Pencarian dokumen yang kita cari Nah ini jadi Ternyata sekali lagi Saya tekankan Untuk proses ke sini Ya Mengurutkan A, B, C sampai Z Terus sampai Tertata rapi itu Nah Itu harus cermat Hanya orang-orang khusus Seperti Anda yang bisa Melakukannya Oke lanjut Nah sekarang Ciri Kita mau lihat Ciri Arsip Penyimpanan arsip Yang benar itu Seperti apa Oke ya Ciri arsip yang baik Itu seperti apa Yang pertama Ya mudah dilaksanakan Mudah dipahami Mudah dimengertai Murah Tidak memakan tempat Mudah dicapai Mudah dicapai itu Mudah diambil ya Cocok bagi Organisasi Flexible Dapat menjaga kerusakan Dan mempermudah pengalasan Makanya kita lihat Ini Rak lemari Rak arsip yang begitu Rapi sekali Nah Itu Gunanya apa Kok dikasih warna hijau semua Nah ini Mudah dipahami Ya kan Terus Cocok Memang disesuaikan dengan Kondisi perusahaan Jadi tiap perusahaan itu Memiliki Cara menyimpan arsip Yang berbeda-beda Tentunya tetap sesuai dengan Standar yang tidak ada ya Karena Menyimpan arsip itu Memang ada beberapa cara Terus Dikodein merah itu apa Itu biatnya ada maksudnya Kenapa dikodein hijau Kenapa dikasih ini Kenapa Suka ada arsip ya Di bawah kuning Di atas hijau Ya itu sebetulnya Itu pengkodean Ini arsip tentang apa Yang warna kuning tentang apa Nah itu Maksudnya ini Ya Disesuaikan dengan organisasi Supaya dokumen yang kita simpan itu Mudah ditemukan Ya Mudah ditemukan Dan memang Itu tujuannya Karena sekali lagi Arsip itu kan mendukung Aktivitas pekerjaan Di perusahaan Aktivitas pekerjaan Di unit lain Seperti itu Ya Oke lanjut ya Nah ini Penggolongan arsip Nah yang tadi saya sampaikan Arsip tadi Penggolongan Atau pengklasifikasian Itu ternyata Dilihat dari mana Subyeknya Dilihat dari bentuknya Dilihat dari Nilai gunanya Sifat kepentingannya Reflexi penggunaannya Reflexi itu sering masuknya Atau seringnya dokumen itu dipakai Ya kan Terus fungsinya Sebagai apa Tingkat penyimpanannya Sebagai apa Nah subyek itu adalah Isi dari Arsip atau dokumen itu Nah tetapi yang Fokusnya Biasanya di perusahaan itu Yang dominan itu adalah Dilihat dari Penggolongan Berdasarkan fungsi Arsip itu dibedakan Menjadi Dinamis dan statis Itu yang umum dipakai Kalau ini lebih ke Intinya ya Isinya Tapi gak apa-apa Nanti kita cek satu-satu Kita pelajari Yang dimasuk dengan subyek itu apa Isi itu apa Oke Mungkin saya potong sebentar Buat teman-teman Nanti bisa Apa namanya Menyiapkan pertanyaan Kalau ada yang kurang paham Nanti kita ada Sesitanya jawab Kita akan sharing bersama-sama Ya Subyek berdasarkan isi Bentuknya seperti apa Bentuk itu berarti ya Bentuk kertas tertulis Bentuk sidi Bentuk kaset Seperti itu Kalau yang nilai guna Nilai guna itu misalnya Kegunaannya misalnya Ijasa berarti berguna Untuk berkelanjut Artinya Dipakai untuk berkelanjutan Memiliki nilai guna Misalnya Kaset Nah Kaset itu nilai gunanya apa Ada memori Ada rekaman Video dan sebagainya Nah Kalau fungsi Sekali lagi Biasanya Dinamis dan statis Ini biasanya Yang selalu Diterapkan oleh banyak perusahaan Kalau off-revensy itu Kadang kita punya dokumen Sudah dikelemari Tapi suatu saat Dua tahun kemudian Dicari Dibutuhkan Harus ada Ya kan Cara menyimpannya berbeda Yang statis Atau dinamis Yang sering keluar Dengan yang jarang keluar Itu cara penyimpanannya berbeda Lokasinya pun juga Biasanya akan berbeda Tempatnya berbeda Oke Selanjutnya Nah Ini kita Fokus lagi Tadi saya tekankan Bahwa Arsip yang sering Diimplementasikan atau diterapkan Di perusahaan itu adalah Menurut fungsinya Dibedakan menjadi dua Dinamis dan statis Apa yang dimaksud dengan Arsip dinamis Arsip dinamis adalah Arsip Yang masih digunakan Secara langsung Dalam kegiatan Aktivitas kantor Sehari-hari Yang rutin Apa saja yang rutin Banyak Ya biasanya surat menyurat Ya Kalau misalnya keuangan itu Biasanya ya masih Berhubungan dengan Tagihan-tagihan Listrik Air Terus pembayaran-pembayaran Pajak Itu adalah dinamis Karena terus dipakai Ya Yang rutin-rutin Setiap bulannya itu Terus kalau Arsip statis adalah Arsip yang sudah Tidak digunakan Secara langsung Tapi Masih dibutuhkan Tidak digunakan Secara langsung Tetapi masih dibutuhkan Ya Contoh ya Bedanya Arsip dinamis dan statis Misalnya Contoh tagihan listrik Tagihan air Kalau kita sudah Membayar bulan ini Ya Bukan langsung dibuang Biasanya disimpan dulu Karena nanti Di bulan berikutnya Akan ditanyakan Nah itu namanya Arsip dinamis Arsip yang masih Digunakan setiap hari Misalnya ada Invoice atau Invoice Wi-Fi gitu kan Itu begitu dapat Tidak langsung dibuang Karena itu menjadi Tujukan Ditanya nomernya Ditanya apa Kode-kodenya Itu karena apa Berarti dia masuk Arsip dinamis Masih dibutuhkan Dalam mendukung Pekerjaan sehari-hari Ya Misalnya kita bukti-bukti nota Terus bukti-bukti Apa namanya Penjualan Itu harus Maksudnya statis Ya Maksudnya dinamis Tapi kalau statis Sekali lagi Arsip itu Tetap ada Dibutuhkan Tapi tidak Mendunggung Aktifitas sehari-hari Kapan dibutuhkannya Suatu saat dibutuhkan Yang tadi saya contohkan Ijasa Ijasa itu Temas statis Memang tiap hari Tidak digunakan Kita sekolah juga Tidak bawa ijasa terus kan Tapi pada suatu saat Kita mau ngelamar kerja Itu ijasa keluar Ya Kita melanjutkan Ke perguruan tinggi Ijasa SMA akan keluar Digunakan Ya Itu namanya Arsip statis Tidak bisa Ditiadakan Tapi tetap akan Mendukung Tapi tidak secara langsung Setiap hari Nah Cara penyimpanannya Sama atau tidak Jelas berbeda Nah Tetapi Kalau kita bekerja Fokus kita Itu di sini Nah Teman-teman dari AP Semuanya dari Pandalah Hayu Dari Terput Dari Al-Bahri Dari Al-Mutadin Atau dari sekolah lain Sudah mempelajari Yang pencatatan surat masuk Surat masuk Surat keluar Itu adalah masuk Kepada Arsip dinamis Karena dia mendukung Pekerjaan sehari-hari Dan dipakai Nanti kita ada Contoh-contohnya di bawah Berikutnya Nah ini Asas pengorganisasian Nah asas pengorganisasian ini Yang tadi saya bilang Bahwa Ternyata Arsip itu Menyimpannya pun Perlu keahlian khusus Jadi dalam Mengelola Arsip Mengelola Arsip Supaya dia mudah ditemukan Supaya dia tertata rapi Supaya mereka bisa digunakan Itu Mengelolanya seperti apa Ada tiga Ya Ada yang namanya Sentralisasi Ada namanya Azas desentralisasi Dan juga Azas gabungan Jadi Dalam mengelola Arsip Kalau mereka punya Rak Disitu ada dokumen Dokumen yang disimpan Ada folder Ya kan Ada map Terus ada Filing kabinet Di ruangan itu Berarti Perusahaan itu Menggunakan sistem Penyimpanan Arsip Menggunakan Menganut Azat Desentralisasi Jadi Dokumen dalam suatu Organisasi Disimpan di satu tempat Jadi mereka punya Namanya ruang Arsip Khusus Semua dokumen Disimpan disitu Ya Jadi saya Di ruangan saya Saya gak simpan Arsip Semuanya masuk ke Ruangan tersebut Terus yang azas gabungan Sentralisasi ada Jadi ini ada Kombinasi Ada yang sebagian Disimpan di ruangan Kerja Sebagian di ruang Khusus Arsip Nah Apa sih kelebihan Kelebihannya Saya jelaskan secara umum saja Satu Kalau sentralisasi Jujur Atau disampaikan juga Ini biasanya Yang memiliki adalah Perusahaan-perusahaan yang besar Perusahaan-perusahaan yang Sudah TBK Yang misalnya Udah cabangnya kemana Seperti Seperti bank gitu ya Bank itu kan Cabangnya banyak Dokumennya banyak Itu biasanya mereka punya Ruang Arsip Khusus Arsip Ya Kita contohkan Misalnya BTN BTN itu kan Banyak banget dokumen-dokumen Yang Kredit rumah ya Itu mereka punya Satu ruang khusus Khusus kredit Perkreditan Jadi yang Begitu Nyari Kredit yang 10 tahun yang lalu Jadi disitu adanya Satu tempat khusus Arsip Dan itu harus dijaga Ada penjaganya Dan siapa yang menjaga Yang menjaga Sekali lagi Biasanya Hanya orang-orang Yang mengetahui Ilmu kearsipan Ya misalnya Jadi Jadi ternyata Arsip itu Hal bukan hal sepil ya Menjadi sesuatu tantangan Yang menarik Yang memang Secret Memang harus Apa namanya Secure Harus aman Karena Arsip itu Namanya Arsip itu kan ada Dokumen-dokumen yang Sifatnya rahasia Sifatnya memang ini Itu ada penjaganya Ada pintunya Tidak bisa dipindah Tangankan Nah ini loh Pentingnya Jadi teman-teman juga Perlu tahu Nanti itu Kalau saya lulus Kalau saya menjadi Bagian dari kearsipan Ternyata saya punya tanggung jawab Yang besar Menjaga arsip itu Jangan sampai lolos Atau lolos itu Bocor Jangan sampai Salah orang Jadi Ada bukti keluar Masuknya dokumen arsip Nah itu pengeluaran arsip itu Memang agak Agak perlu konsen Apalagi kalau misalnya Berhubungan dengan Apa namanya Identitas ya Dengan legalitas Itu sangat hati-hati Tidak bisa sembarang Tangan Pegang Nah Keuntungannya Kalau sentralisasi Fokus Satu tempat Tapi Kemungkinan kebocoran Juga akan terjadi Itu tadi Karena Untuk menjadi pengelola arsip ini Orang yang akan bekerja Di sistem pengartipan ini Itu ada sumpahnya ya Dia harus jujur Ini harus ada Ininya Harus dipegang teguh Ininya Misalnya Keuangan masuk ke situ Hadir masuk ke situ Legalitas masuk ke sini Ini Keuntungannya memang Satu pintu Satu fokus Pengelolaannya Gampang Pengelolaannya gampang Tetapi di luar itu Bisa terjadi Kebocoran Bisa terjadi Kesalah Penyampaian Atau Salah penerima dokumen Nah Itu kelemahannya Tapi kalau Desentralisasi Itu Apa keunggulannya Jadi kalau kita Melakukan penyimpanan arsip Dilakukan di ruangan Kita masing-masing Enak Pada saat kita butuh Tinggal cari cabut Ya kan Mudah mengembalikannya Gak perlu Misalnya Kalau perusahaan besar itu Sampai 17 lantai Orang di lantai 15 Kita masuk ke lantai 15 Tidak Kalau disentralisasi Karena di unit kerja masing-masing Di ruangan kita Jadi gampang mengaksesnya Ya Tapi Kelemahannya Kalau kita lupa Ngasih ke orang Nah itu Tidak terhadap dengan baik Kalau disentralisasi Pasti ada petugas khusus Ada pencatatan Keluar masuk Ada Pokoknya disikur Diaman banget Yang memang Tidak bisa Sembarang orang Masuk ke sana Nah ini Yang itu Yang berikutnya Ini adalah Nah ternyata Yang tadi saya bilang Mengelola arsif itu Sekali lagi Bukan hal yang mudah Selain dibutuhkan Kompetensi Ya Yang harus diujikan Harus ini Ternyata Menyimpan arsif itu Dibutuhkan peralatan-peralatan Yang khusus ternyata Tidak bisa sembarang Ada alat-alat khususnya Ya Kenapa Ya peralatan kesiapan Mohon maaf Mungkin bisa Dimute dulu ya Mikrofonnya ya Oke Jadi peralatan kearsifan itu Adalah alat Atau sarana Yang digunakan Dalam bidang kearsifan Untuk mendukung Untuk membantu Supaya arsif itu Tertata rapi Supaya arsif itu Kekuatannya seperti apa Karena dokumen itu Kan juga berat juga ya Dia harus dibuat dari apa Dan ada Ada Standarnya Supaya dokumen itu Bisa tersimpan rapi Bisa aman Ya kan Tidak rusak Dan sebagainya Nah ini adalah contoh-contoh Arsif ya Fungsinya apa Sebagai sarana penyimpan arsif Kedua Sebagai alat Untuk mempercepat Atau meringankan Dan mempermudah pekerjaan Di bidang kearsifan Sebagai alat pelindung Arsif Dari bahaya Kerusakan Sehingga arsif Tahan lama Ya Kalau misalnya Ada lemarinya Kan tidak kotor Tidak kena hujan Tidak basah Dan sebagainya Lanjut Ini adalah contoh Arsif Ya Mengelola arsif itu Ternyata butuh alat-alat Seperti ini ya Butuh alat-alat ini Ya Ini filing kabinet Bermacam-macam Ini bentuknya Ini bisa diputar Ya biasanya Bentuknya folder Biasanya kalau di perusahaan itu Kalau warna merah di atas Putih di tengah Dan sebagainya Itu pasti menunjukkan Dokumen antara yang merah Dan putih Atau biru Atau warna lainnya pun Itu pasti berbeda Itu sudah kode Itu sudah tanda Ya Jadi bisa berputar Seperti itu Ini juga sama Filing kabinet Yang bentuknya memanjang Ya Ini kalau ruangan-ruangan kecil Bisa Tapi kalau ini Bentuk ruangan besar Mobile File Mesin ini adalah Lemari arsif Dengan penggerak Mekanik ya Dengan teknologi Jadi itu biasanya Perusahaan-perusahaan besar Yang punya ini Oke Ini juga sama Ini rak sebiasa Yang Kalau yang tadi bisa dikunci Bisa Susah apa Maksudnya lebih aman Kalau ini terbuka Jadi siapa saja bisa Ngambil Kalau misalnya salah orang Ya Salah file Ya bisa Ketahuan orang lain Ini lemari file Yang tadi Ketata rapi tersebut Nah itu contohnya Nah yang tidak Kalau penting adalah map Dokumen Bisa plastik Bisa kertas Itu Ini rak gantung juga Map gantung ini Ini adalah Yang mendukung Supaya apa Arsif itu tidak tercecer Terus disini diatasnya Biasanya dikasih kode Supaya mudah mencarinya Kadang juga ada Arsif itu yang warna biru apa Yang warna orange apa Yang warna merah apa Itu juga mereka sudah Memberikan kode Jadi Ada fungsinya Sekali lagi Teman-teman juga perlu Ketahui Kenapa kok ini Diberikan warna Itu ada maksudnya Untuk membedakan Dokumen yang kita simpan Itu apa Dan teman-teman yang Hadir dari sini Memang sudah Mempelajari ini semua ya Terus kenapa Ini kok digantung Ada tujuannya Jadi digantung ini File-nya itu Kok buka Biar gampang Nah ini biasanya Diletakkan di File link kabinet Yang lemah digantung Yang tadi di awal Sudah sempat saya Sampaikan Oke ini juga sama Folder Tidak kalah pentingnya Juga sering digunakan Secara umum Terus yang ini Nah Kita lihat Dalam menyimpan Artif itu Ternyata ada Dua prosedur Prosedur permulaan Dan prosedur penyimpanan Nah ini yang Teman-teman sudah Pelajari di sekolah ya Prosedur permulaan Sudah dipelajari Dan ini biasanya Teman-teman nanti Pada saat uji kom Keluar ini Soal-soal ini keluar Biasanya teman-teman Akan dihadapkan Suatu form Mencatat Surat keluar Dan surat masuk Ya Ini yang saya Seringkali saya Sampaikan Setiap kali uji kom Itu biasanya Ini yang akan keluar Tapi mudah-mudahan Tahun ini Pandemi segera berlalu Karena kalau arsif itu Uji komnya praktek Yang setahu saya praktek Anda di Diberikan surat yang banyak Dipisahkan Berdasarkan subyek Berdasarkan nomor Berdasarkan itu Nanti dipisah-pisahkan Mana yang surat masuk Mana yang surat keluar Begitu ya Nah Kalau Kalau kita online Seperti ini Kita sulit Jadi pemahaman kita Skill kita juga Kurang bagus Karena kita Nggak praktek langsung Ya Praktek dengan membaca Itu agak berbeda Nah Ini sekali lagi Proses Art pengarsipan Itu dimulai Dengan Dua prosedur Prosedur pemulaan Dan prosedur penyimpanan Sekali lagi Teman-teman mungkin Bisa fokus ke sini Nanti untuk persiapan Uji kom Yang tahu kan Dari sejauh sekolah Nah Biasanya berkas Atau soalnya itu Meliputi surat masuk Dan surat keluar Pencatatan surat masuk Dan keluar Ya Jadi saya contohkan Prosedur pemulaan Pertama untuk surat masuk Yaitu mencatat Dan mendistribuskan Pengelahan Yang kedua Yang surat keluar Adalah Membuat surat Kalau surat masuk Berarti Kita menerima surat Dari luar Ya Misalnya Yang tadi saya contohkan Saya menerima surat Dari Pemda Untuk menghadiri Pertemuan Sekolah-sekolah Perukuran tinggi Sebekasi Saya dapat surat Dari Pemda Berarti itu Saya mencatat Surat Administrasi Ke Penerimaan Nah kalau saya Sebagai pengelolaan Surat itu Untuk siapa ya Oh untuk rektor Oh untuk dosen A Oh untuk jurusan Informatika Oh untuk jurusan AP Nah itu Itu masuk nanti Setelah dicatat Baru ada Kegiatan Pendistribusian Tadi kan ada di awal ya Ada pencatatan Pembuatan Dan pendistribusuan Pendistribusian Serta pelaksanaan Nah disini Tetapi Kalau kita Melakukan Prosedur Permulaan Pada Level surat Keluar Berarti Kegiatannya apa Kita mengirimkan Surat keluar Berarti ada proses Membuat surat dulu Nah membuat surat dulu Dan kita perlu mencatat Suratnya ditujukan Kepada siapa Kalau tadi Diterima dari mana Untuk siapa Kalau yang keluar Surat itu Ditujukan kepada siapa Organisasinya Atau PICnya siapa Dicatat Dan kapan Akan dikirimkan Kalau yang di atas Surat itu Diterima kapan Kalau yang dibawa Suratnya akan dikirimkan Kapan Nah gitu Itu contoh surat ya Notulan juga sama disitu Nah Nah Kalau kita sudah menerima surat Baik keluar Atau masuk Itu pasti ada File yang harus Diamankan Ada file yang harus Disimpan Sebagai bukti bahwa Itu telah terjadi Telah dilaksanakan Selanjutnya Harus disimpan Pada saat Suatu saat Diminta kembali Ada Data dukungnya Tidak bisa Nah hilang Sudah kehapus Ya saya tidak mencatat Itu tidak boleh terjadi Dalam proses akses Jadi setelah kita Memiliki tarotan Di antara Setelah masuk dan keluar Baru kita Masukkan ke sini Proses penyimpanan Proses penyimpanan itu Sekali lagi Tadi yang ada Beberapa tahap itu Dari mulai Pemeriksaan Pengkodalan Menjortin Sampai meletakkan Di tempat Penyimpanan aksesnya Ya gitu ya Mudah-mudahan yang ini Teman-teman juga Mempersiapkan diri ya Mbak-mbak atau mas-mas Itu bisa mempersiapkan diri Selanjutnya Nah ini ya Nah ini Ini ada Tiga pencatatan Suratnya Ada satu kendalinya Ada pengelolaannya Ada penyimpanannya Nanti di bawah Saya kasih contohnya Ya Ini Jadi Ada surat masuk Dituliskan di kartu kendali Di pengelolaan itu Artinya Dia distribusikan ke siapa Ya Sekali lagi Ini misalnya surat masuk Jadi surat datang Ditatat di surat kendali itu Tanggal masuk Siapa pengirimnya Dan sebagainya Baru ini surat untuk siapa Nah untuk kepala sekolah Berarti itu Pengelolaannya Distribusinya ke kepala sekolah Oh untuk bagian Apa namanya Tata usaha Berarti surat itu disampaikan Ke tata usaha Nah setelah dilaksanakan Arsip buktinya Harus disimpan Nah itu Art kedua Adalah Ini surat masuk ya Yang ini adalah surat keluar Nah berarti Kalau surat keluar tadi Awalnya kita membuat konsep surat dulu Membuat draft surat Nah setelah jadi Sudah oke Sudah dapat pertujuan dari pimpinan Sudah dapat tangan tangan Berarti siap didistribusi Ditata dulu Di lembar kendali Ya setelah dicatat Baru Dibuatkan surat keluarnya Tembusannya ke siapa Dan sebagainya Baru dikirimkan Ketujuannya di mana Ditembuskan ke siapa Tetap harus ada penyimpanan Bukti bahwa kita Sudah melakukan Pengiriman surat kepada Organisasi B Organisasi C Dan sebagainya Berikutnya Ini adalah Nah ini setelah masuk ya Ini penyimpanan seperti ini Ya setelah diperiksa Sama Diindeks Mau masuk atau keluar Tentu pada proses pemeriksaan Mengindeks Memberi kode Tanda Menyortir Dan meletakkan Nah itu baru surat ya Itu baru surat Padahal kita tahu Di perusahaan itu Banyak sekali dokumen Banyak sekali dokumen-dokumen Yang harus di Arsipkan Nah itu harus dipisah-pisah Keuangan beda lagi Periksa lagi dan sebagainya Ini ya Tanda terima surat Kalau kita tahu Ini adalah Dokumen yang biasanya Harus kita simpan Dalam Arsip itu Kita seringkali menyimpan Ini tanda terima surat Dari siapa ke siapa Itu ya pentingnya Arsip itu seperti itu Berikutnya adalah Ini lembah disposisi Ya Lembah disposisi Ketujukan kepada siapa Misalnya Oh kepada kepala sekolah Oh kepada wakasek kurikulum Oh kepada wakasek Atau apa namanya Umum Kesiswaan Nah itu ini ada kodenya Jadi surat itu tidak salah orang Yang menggunakan adalah Orang yang tepat Oke Ini contohnya Nah ini adalah Ini pencatatan Ya Ini buku ekspedisi Kalau ekspedisi itu berarti Kita menulis Surat Keluar Ya yang tadi Ini apa sih fungsinya Kalau kita harus membuat Buku ekspedisi Ya ini adalah untuk pencatatan Arsip Dokumennya ini loh Tercatat sudah kita mengeluarkan Surat nomor sekian Ditujukan oleh sekolah Al-Bahfi Nomor surat kedua Ditujukan oleh Al-Muhtadin Surat ketiga Ditujukan surat Mandalah Hayu Tercatat Dan buktinya ada Siapa penerimanya Oh penerimanya Ibu kepala program Oh ibu wakasek Oh ibu ketua jurusan Nah itu tercatat Dan itu menjadi Bukti Arsip Ya Tidak hanya tertatat Tapi bisa ada data Data dukungnya Juga ada kopianya Yang dimaksud tembusan Itu adalah nantinya Ujungnya adalah Sebagai Arsip Ya Nah ini juga sama pencatatannya Oke Nah ini juga sama Ini kartu Arsip ya Ditulis semuanya Jadi ada beberapa Yang bisa digunakan Tidak semuanya Harus digunakan semua Tapi ada pilihan Dari sini bisa dipilih Yang tepat yang mana Oke Nah ini Ini adalah yang Dibilang Apa namanya Buku agenda tunggal Nah agenda tunggal itu Seperti ini Ya teman-teman Sudah paham semua ya Agenda tunggal Jadi nanti kalau uji kom Anda akan dihadapkan Ada dua buku agenda Agenda tunggal Sama agenda Apa Tunggal sama apa Nah itu nanti disini Anda diminta Mengisikan kalau uji kom Nah nanti di perusahaan Kalau kita kerja Kita sudah terpola Oh kalau ada surat masuk Seperti ini Kodenya seperti ini Nah itu dibuat Seperti ini Ya Ini adalah untuk Persiapan uji kom Teman-teman Mudah-mudahan nanti Bisa mengikuti semua ya Kita tidak bisa praktek Soalnya ya ini Tidak bisa praktek langsung Jadinya Ya hanya bisa menampilkan Seperti ini Ya Oke berikutnya Ini juga sama Agenda surat masuk ya Ini surat masuk Tadi surat keluar Nah ini contoh surat keluar Eh surat masuk ya Ini contoh surat masuk Ya Contohnya surat masuk Ini contohnya Ini surat Agenda surat keluar Jadi agenda surat masuk Sama agenda surat keluar Beda ya Disini Tolong diperhatikan juga Buat teman-teman Sekali lagi yang nantinya Mau uji kom Ini diperhatikan Ada perbedaan Antara Buku agenda surat keluar Dan buku agenda surat masuk Berbeda Hati-hati Karena nanti Anda akan Biasanya akan dihadapan Dokumen-dokumen Ini masuknya kemana ya Ini masuknya kemana Gitu Oke ini contoh Surat Masuk Surat keluar Ya Contohnya Jadi nanti caranya Bagaimana ditujukan ke siapa Nanti keputauan Ini kartu kendali Ya Kartu kendali Nah berikutnya adalah Nah ini tunjuk silang Tadi sudah saya singgung di depan Ya Berikutnya adalah Lembar pengantar surat rutin Nah kok banyak banget ya Formulnya Sekali lagi Tidak semua harus dipakai Itu tergantung dari Kebijakan perusahaan Tapi Form-form itu memang harus ada Formul itu harus ada Oke Ini lembar pengantar surat rahasia Nah ini ada lagi Ada perusahaan-perusahaan Yang memang memiliki Formul lembar pengantar surat rahasia Kenapa Jadi biasanya sifatnya Urgent Mendesa Incidental Yang memang tidak bisa Semua orang akan menerima ini Nah itu ada khusus Yang harus Sampai jamnya dimasukkan Disampaikan jam berapa Penerimanya siapa Ya kan Tandatangan primanya siapa Nah Sekarang kita mau mencoba Sistem atau metode penyimpanan asif Sistem atau metode penyimpanan asif Nah Ada beberapa sistem Ya Kita mau coba satu-satu Menyimpan asif itu ternyata Ada lima cara Atau lima metode yang digunakan Pertama berdasarkan kronologis Berarti kalau kronologis Kita melihat dari urutan ya Misalnya Januari Berarti kalau kronologis Jadi misalnya peristiwa itu Ya Januari Februari Maret Di keruncingan lagi Berarti ada tanggal Tanggal kan Dari tanggal Atau dilihat Harinya Atau dilihat jamnya Itu adalah kronologis Nah itu Jadi ada cara Menyimpan asif Berdasarkan kronologis Misalnya Formuler Atau Menyimpan asif Kegiatan Proposal-proposal Ya kalau proposal kegiatan Misalnya teman-teman Ada kegiatan Apa namanya Pentaseni itu Pensi Itu kan ada Kronologis itu Maksudnya kronologis Ya Ada juga Penyimpanan asif Berdasarkan abjad Nah ini sangat mudah Biasanya itu untuk nama ya Nama Dokumen-dokumen Personal Dokumen pribadi Misalnya Data siswa Di SMK Al-Mutahdin Jurusan AP Biasanya menyimpan Berdasarkan abjad Misalnya namanya A siapa? Anissa Terus yang kedua Namanya Benny Nah itu diurutkan Seperti itu Kalau di pendidikan Lebih banyak ke abjad Karena kan Jurusan dulu Baru Nanti di filingnya itu Di Apa namanya Map gantungnya itu Itu biasanya abjad Itu memudahkan Kita mengambil data Ya Karena Seperti di Bina Insani itu Kita punya Namanya file data Mahasiswa itu Semuanya abjad Jadi begitu nanya Siti Badriah Langsung kita Cari di Rutan S Siti itu nomor berapa Tinggal cabut Begitu Karena sudah dikasih Map gantung Yang sudah dikasih kode Huruf-hurufnya Seperti itu Nah nomor Ini ada sistem nomor Berarti nomor Diurutkan berdasarkan nomor Yang keempat Ada sistem geografis Ini biasanya Lebih ke pemerintahan Ini kan Menyakup wilayah Ya kan pekerjaan Tempat tinggal Dan sebagainya Nah kalau sistem subyek Subyek itu adalah Menyangkut tentang isi Kegiatannya apa Subyek Subyek itu adalah Mengangkat kegiatannya apa Kita kupas satu-satu Ya Ini ya Siti kronologis Siti penyimpanan Warkat Berdasarkan pada urutan Waktu surat masuk Atau diterima Atau dikirim keluar Yang kedua Yaitu penyimpanannya Menggunakan map order Di sini Nah kronologisnya Ya kronologisnya Di sini Terus yang berikutnya Penyimpanannya Sangat terat Dengan buku agenda Ya karena Kalau kronologis kan Ditarat dulu ya Kalau kronologis itu Kayak surat ya Surat itu termasuk kronologis Tanggal 2 bulan 1 tahun 2021 Terima surat dari ini Tanggal 3 bulan 2 tanggal ini Terima surat dari ini Tanggal 3 tanggal yang sama Nah itu adalah kronologis Oh Coba dilihat dari tanggal berapa Kita terima Nah itu diurutin semuanya ada Terkatat Terkatat secara urut Secara kronologisnya seperti itu Ya Terus Ya ini Nanti bisa Ini matiin Nanti saya share di link Berikutnya Nah ini adalah Berdasarkan huruf ya Tadi sudah saya contohkan Nah ini Nah Cuma penataannya Sekali lagi Kembali tergantung Dari Kesepakatan dengan Perusahaan Dengan tempat bekerja Kita mau setiap huruf apa Lurus aja Atau selang-seling Atau warna-warni Nah itu kembali Semua kembali Kepada kesepakatan Kita dengan perusahaan Tapi Sistemnya sudah menganut Kepada huruf ini Ya kalau kita lihat Di gambar sini Itu ada 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 huruf A C B sampai terakhir Itu kelihatan Sampai X, Y, Z Nah ini kan biasanya Nama orang Nama perusahaan Nah ini Ini yang sangat simpel ya Kalau yang abjad itu Sangat simpel Sangat Itu adalah penyimpanan Yang paling simpel Itu adalah abjad Penyimpanan Oh perusahaan ini cari Gitu kan Apalagi nama orang ya Nama orang Nama siswa Itu paling mudah Dengan cara menggunakan Sistem asis seperti ini Berikutnya Sistem metode Penomeran Nah Penomeran Penomeran ini Juga sebetulnya Tadi sama dengan Kronologis ya Penomeran sama dengan Kronologis Misalnya tanggal 10 Januari Namanya ini Kodenya 100 Nomor ini Berurut kan Ini kronologisnya Dari 10 ke Februari itu Berarti Maksudnya kronologis Nah baru Memang Supaya memudahkan Kalau bisa Kronologis Dan nomor itu sama Supaya kejadiannya Di awal Nomornya juga awal Kalau kejadiannya terakhir Nomornya juga akhir Itu supaya memudahkan Penemuan dokumen Ya Tuh Berikutnya Nah ini Cara menyimpannya Seperti ini Ini adalah cara-cara Menyimpan Ini nomor ya Kalau ini berdasarkan nomor Ada kodenya Kalau ini berdasarkan Perutannya seperti ini Penataan berkat Ya Di dalam rak seperti ini Semua kodenya Kalau nomor itu Lagi-lagi Tergantung kesepakatan Kalau standarnya Seperti ini Ini standar dari Antri Standar dari Apa namanya Pengelolaan arsif Itu seperti ini Tapi biasanya Ada kebijakan Yang ditentukan oleh Perusahaan Tetap Tetap mengacu ke nomor Tapi mereka punya Kode-kode khusus Berdasarkan perusahaan Ada kode perusahaan Yang dimasukkan Tapi tetap Menganut ke Angka atau huruf Berikutnya Oke Oke saya mengingatkan juga Mungkin banyak teman-teman Yang tidak bisa akses zoom Bisa Mengikuti streaming di youtube Ya Dan jangan lupa Untuk mengaksen kembali Nah ini Sitim geografis Sitim geografis itu adalah Berdasarkan wilayah Berdasarkan tempat Ada dokumen-dokumen Ya Yang memang harus disimpan Berdasarkan wilayahnya Ya Misalnya kelurahan Kelurahan itu penyimpanan dokumennya Berdasarkan wilayah Misalnya Kelurahan ini memiliki 13 RW Berarti ada Ruang khusus Atau Lemari khusus Isinya dokumen-dokumen Tentang penduduk Yang di Wilayah RW Satu Nanti ada lagi RW kedua Itu biasanya Memang banyak digunakan Oleh pemerintahan Oleh politik Dan sebagainya Itu lebih ke sini Ya kan Ke Ketempat Nah itu contoh kecil ya Misalnya kelurahan itu Dokumennya Mengajinya Ke tempat Ini menurut Para pakar Bahwa sisi penyimpanan Wilayah adalah Klasifikasi Kearsipan yang disimpanan Berdasarkan Wilayah dengan Berpedoman kepada Daerah atau Alamat surat yang diserima Misalnya kayak Kode pos Teman-teman tahu ya Kode pos Misalnya Bekasi Dengan kode pos 17114 Nah itu Wilayah mana Sudah tahu Nah itu adalah Pengelompokan berdasarkan Wilayah Nah nanti kita lihat Contohnya Ini negara juga sama Misalnya Oke Seperti Indonesia kan Tergabung dalam ASEAN Ya disitu nanti Siapa negara-negara Dibagi-bagi wilayah Wilayah Asia Tenggara Wilayah Asia Utara Itu semuanya Dibedakan Apa yang membedakan Nah seperti itu Ya Yang berikutnya Nah ini Kita lihat ya Ini contohnya Penyimpanan asib Kita ambil di Kabupaten atau kota Misalnya Bekasi Bekasi itu punya Berapa kecamatan Nah pastinya Di kantor Pemda sana Pemda Bekasi itu Mereka memiliki Ruang asib Yang menyatakan Wilayah Kecamatan Bandar Gebang Kecamatan Bekasi Utara Kecamatan Jatimulia Itu pasti ada Itu adalah Pola penyimpanan asib Berdasarkan wilayah Dan itu memang Pasti Hampir Seluruh Indonesia Pasti Setiap wilayahnya Akan memiliki Kayak gini Karena memudahkan Kalau misalnya terjadi Misalnya gini ya Saatnya kita pandemi Pandemi Oh daerah Daerah Kecamatan X Itu yang merah Dicek semuanya Dicek Oh mereka Bekasi yang kena Tuna merah itu Ini Dicek wilayahnya Kondisi penduduknya Dicek semuanya Terus apa yang harus dilakukan Nah biasanya nanti Di sini Lihatnya di sini ya Jadi paham ya Teman-teman Apa yang membedakan Penyimpanan asib itu Antara surat Antara wilayah Antara dokumen-dokumen Negara itu Dibedakan di sini Nah yang terakhir adalah Berdasarkan subyek Nah subyek Subyek Itu adalah Sistem penyimpanan dokumen Yang berdasarkan Pada isi dari dokumen Isinya misalnya Isinya apa Tentang kerjasama Tentang Pengajuan dana Tentang proposal Kegiatan pensi Itu adalah subyeknya Nama kegiatannya Didasarkan dari situ Dilihat juga Dari pokok masalahnya Terus Pokok suratnya apa Itu mencirikan di situ Jadi kalau misalnya Kita mau mengadain pensi Berarti kita buka lemari Yang isinya Proposal Proposal pensi Tahun-tahun sebelumnya Ya kan Kita gak mungkin lihat Dokumen yang ada Usaha tentang membayar Yang tidak Jadi kita akan melihat Kegiatan pensi Melihat lemari Atau ruang aktif Yang isinya tentang Proposal-proposal Kegiatan-kegiatan sebelumnya Jadi untuk Ditaik kembali Untuk menjadi ujukan Apakah Kegiatan itu Bisa terlaksana Sekarang Sekarang kita mau lihat Klasifikasi standar Penomeran Pengkodean Jadi artif itu Ada kodenya Teman-teman Mohon infonya Apakah sudah pernah Belajar tentang Klasifikasi standar Pengkodean Dokumen Ada yang sudah Apa Sudah ya Tentang GDC UDC LSC Sudah belajar ya Sudah Sudah belajar semua Nah ini Jadi Ada Penyimpanan dokumen Itu harus mengikuti Kode Kalau kita mau Membuat Apa namanya Menyimpan ansibut Kodenya ada yang Ditentukan Misalnya ini untuk Lembaga-lembaga pendidikan Perputakaan Kalau misalnya Kita kantor Bagian keuangan Itu ya gak perlu Kode ini Tapi ini kalau misalnya Kita bekerja Kita mengelola Apa namanya Dokumen Yang sifatnya Lebih kesubyek Itu ada beberapa Kode Yang harus kita ikuti Yang digunakan Yang lebih dikenal Adalah DDC Dewi Desimal Classification Ada UDC Ada LC Nah ini adalah Kode standar Internasional Ini adalah Kode standar Internasional Yang memudahkan Nantinya Pengkodean Untuk penyimpanan Suatu dokumen Mari kita cek Ini catar Klasifikasi Nah ini Nah ini Kalau kita masuk Ke perpustakaan umum Atau perpustakaan nasional Itu kodenya Pasti sama Ya Saya sudah cek Di beberapa perustakaan Beberapa kampus Ternyata kode Yang disebut DDC itu Memang sama Itu Standar Ya 0-0 itu berarti Tentang dokumen Dokumen yang sifatnya umum Kalau 100 Itu berarti dokumen Yang sifatnya Isinya tentang Filsafat Kalau 200 200 Ini artinya Yang ber Orientasi Atau Kerana agama Kalau kodenya 300 300 tidak berarti 300 ya Kalau misalnya Di umum ini nanti Ketemu lagi Dalamnya itu Tentang Breakdownnya Ada dokumen lain Namanya 0-0-1 Gitu Ya 0-0-2 Sampai 0-0-9-9 Nah Begitupun agama Agama ternyata Agama 200 Tapi agama Isa Masuk 201 Agama Kristen 202 Agama Hindu 203 Seperti itu Nanti di background Terus bisa Semakin banyak Begitu ya Nah itu ada lagi Yang di sini Nah Notasi DDC adalah Angka desimal Ya Ini sudah Dijelaskan tadi Sistem DDC Sangat Sesuai Untuk penyimpanan Perpustakaan Memang Ya Bentar Nah ini ya Jadi memang DDC itu Lebih banyak Digunakan Di perpustakaan Terus Terus Kaitannya Perpustakaan Dengan Artif apa Ya Memang Artif itu Tidak lepas Dari Perpustakaan Artif perpustakaan Tidak lepas Dari Karena mereka Disimpan Dokumen Dokumen Itu disimpan Buku-buku Itu kan Sebuah dokumen Tadi di awal Disampaikan Warkat itu Salah satunya Adalah dokumen Dokumen Itu adalah Salah satunya Adalah buku Nah Di perpustakaan Perpustakaan Adalah tempat Menyimpan buku Nah Setiap yang Datang ke perpustakaan Pasti akan mencari Nah Bagaimana caranya Mencari dokumen itu Mudah ditemukan Maka yang digunakan Di perpustakaan Adalah kode-kode DDC DDC ini yang digunakan Selain DDC Mereka akan Menggunakan Apa nanya Tunjuk silang Itu biasanya Sampai berapa lapis Kalau kita Enggak Hafal angkanya Kita lihat dari Tunjuk silangnya Itu dari pengelolaan Siapa tahu Di antara teman-teman ini Nantinya ada yang Bekerja Rezikinya di perpustakaan Jadi tahu Kode-kode-kode Seperti ini Kalau misalnya Di perusahaan Ya tadi Menggunakan kode-kode Yang tadi Menggunakan Misalnya Oh subjek Menggunakan Namerik Menggunakan Angka Nah itu adalah Yang digunakan Di perusahaan-perusahaan Pada umumnya Tapi untuk perpustakaan Berbeda dengan Penyimpanan asib Di perusahaan Karena mereka harus Menggunakan Standar yang umum Maksudnya umum ini Standar umum Tapi standar Internasional Sudah di kategori Ini Situ Sangat sesuai Untuk penyimpanan Di perpustakaan Sekali lagi ya Buku adalah bagian Dari dokumen Dimana dokumen itu Akan dicari Oleh mahasiswa Nah buku itu Kalau di perpustakaan itu Kan tidak 10 Tidak 100 Kan banyak Sampai ribuan Dengan judul Dengan judul yang mirip-mirip Nah itu bagaimana Supaya orang Misalnya Judul manajemen asib Saja itu Pengarangnya Tidak satu orang Pengarangnya bisa Bisa 50 orang Dengan judul yang berbeda Penerbit berbeda Judul berbeda Halaman berbeda Sehingga Untuk memudahkan orang Menemukan buku manajemen asib Harus melihat kode Pertama Yang tadi Tunjuk silang Berarti kita melihat Nama pengarangnya Atau melihat kodenya berapa Oh kodenya 671 Berarti kita kena masuk Ke lorong Ketempat penyimpanan Yang dengan kode 671 Cabut Oh iya ini buku Manajemen asib Pengarangnya betul Apakah harus cek lagi Gitu Jadi Yang saya bilang Berbahagialah Anda Sebagai Teman-teman Yang ada di disuruan AP Ternyata Anda memiliki Kelebihan yang Tidak dimiliki oleh Orang-orang lain Dalam pengelolaan dokumen Oke Nah ini Dirisi adalah Daftar yang berisikan Istilah subyek Tanpa disertai kode Disusun menurut Urutan abjad Daftar tersebut Dapat disusun Menurut dua cara Urutan abjad Yaitu kamus Dan encyklopedis Oke Ini Contoh-contohnya ya mbak Oke Daftar Daftar klasifikasi Subyek murni Berdasarkan Didisi Nah oke Baik Materinya Sampai segitu Karena memang kita Tidak bisa praktek Hanya bisa menampilkan Gambar Tapi kita Masuk kembali Ke sesi tanya jawab Untuk itu Saya kembalikan kepada Ibu moderator Baik Terima kasih Terima kasih Ibu Christine Ya Teman-teman Bagaimana Dikadi Sudah tambah Cara Tambah Pengetahuan Mengenai Arsip Jadi bisa kita Tadi Saya jalan Simpulkan sedikit Bahwa Arsip ini Berguna untuk Tidak hanya Untuk Perusahaan Berarti ya Bu ya Tapi juga Buat Kita secara Individu ya Bu ya Betul Betul Bu Sangat membantu Sangat membantu Kita aja Berarti Sebagai Mungkin Kalau untuk Sebagai siswa Bisa juga Mempraktekan Arsip ini Untuk Kegiatannya ya Bu ya Seperti Contohnya Di File-file Di laptop Saja ya Di Komputer kita Gitu ya Nah ini Berarti Bisa Kita bisa Implementasikan Ya Bu ya Ini mungkin Teman-teman Mulai belajarnya Karena mungkin Tidak bisa Ke Perusahaan Gitu ya Atau Bisa memulainya Dengan diri sendiri File-file Yang ada Di Rupa Gitu mungkin Ya Bu ya Betul Sekali Ibu File-file Yang ada Di Komputer Dan Ternyata Arsip ini Tidak hanya Untuk Satu Bidang Ya Semua bidang Pasti Menggunakan Arsip Oke Ya Mungkin Kalau ada yang Ingin Ditanyakan Lebih Dalam Lagi Tadi Mulai Dari Apa Namanya Sistem penyimpanannya Pemosedurnya Bagaimana Gitu ya Kemudian Bagaimana Pengadaan Arsip itu Sendiri Silakan Teman-teman Mengajukan Pertanyaan Dengan Melakukan Presen Kemudian Sebutkan Nama Dan dari Sekolah Mana Kita Buka dulu Tiga Pertanyaan Ya Baik Silakan Teman-teman Sambil Menunggu Ibu Christine Ya Ibu Mungkin Saya Pancing Dengan Satu Pertanyaan Dari Saya Boleh 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 Tadi kan Kalau kita Sistem penyimpanannya Kan Mata Metode Ada Berdasarkan Kronologis Berdasarkan Pangkalnya Apiat Nomor Geografis Dan Subject Nah Bisa Tidak Di dalam Satu Metode Itu Ada Metode Lain Jadi Ada Kombinasinya Di dalam Satu Metode Misalnya Geografis Di dalam Geografis Ternyata Ada lagi Metode Yang bisa Kita Pakai Seperti Itu Bisa Sekali Ibu Bisa Sekali Contohnya Wilayah Wilayah Itu kan Berarti Tidak hanya Menuliskan Wilayah Tapi Itu bisa Kombinasi Dengan Angka Angka Atau Number Jadi Misalnya Kecamatan Bambu Apus Berarti kan B ya Berarti Kalau Misalnya Kita Mau Kombinasikan Dengan Huruf Berarti Yang Urutannya Di lemari Arsip Itu Selain Nama Juga Diurutkan Berdasarkan Abjad Itu Kombinasi Terus Atau Diruskan Kode Urutan Wilayahnya Itu Boleh Jadi Bisa Dikombinasikan Cuma Ada Ada Penyimpanannya Set Satu Satu Atau Per Item Itu Memang Dibedakan Setara Lima Tadi Tapi Dalam Prakteknya Mau digabung Boleh Contohnya Tadi Kita Contoh Wilayah Wilayah Itu kan Kecamatan Misalnya Angin-angin Kedua Bambu Apus Ketiga Cangkung Itu kan Sebetulnya Urutan Abjad Supaya Memudahkan Pencarian Kita Kombinasikan Antara Abjad Wilayah Dan Nomor Jadi Kita Penyimpanannya Pertama A B Terus Di dalamnya Juga sama Nanti Warganya Masyarakat Nyaturannya Pun juga Disamakan Jadi Terpolanya Selalu Akan Abjad Jadi Memang Abjad Itu Yang Paling Mudah Sekali Yang Umum Sekali Digunakan Tapi Bisa Dikombinasikan Dengan Sistem Yang Lain Yang Tadi Subyek Dan Subyek Atau Wilayah Bisa Contoh Subyek Misalnya Proposal Pensi Berarti Proposal Itu P Berarti Masuknya Gabungan Dari Subyek Proposal Terus Hurufnya Itu P Dia Nanti Durutan P Kalau Mengkaitkan Dengan Kronologis Berarti Tanggal Di Kalau Misalnya Kombinasi Memang Jadinya Tidak Berurutan Secara Kronologis Secara Murni Kalau Kronologis Secara Murni Itu Benar Tanggal Dari Tanggal Satu Sampai Desember Itu Urut Tapi Di Dalamnya Berantakan Berantakan Bisa Saja Nomor Tanggal Satu Itu Setara Huruf Dia Hurufnya K Tapi Kalau Kita Breakdown Berdasarkan Huruf Kita Kelompokkan Perhuruf Tapi Tanggalnya Nanti Susun Lagi Juga Bisa Disusun Tapi Artinya Tidak Lagi Berurutan Dengan Dari Januari Sampai Itu Dari Setiap Huruf Tanggalnya Kita Urutkan Memang Sedikit Dua Kali Kerja Tapi Tidak Apa Itu Yang Penting Tapi Memang Sudah Bisa Terpolasi Misalnya Gini Wilayah Wilayah Yang paling Mudah Uruf Dan Angka Tapi Kalau Kronologis Kronologis Dan Subjek Ini Memang Harus Hati-hati Karena Disitu Pencatatan Kronologis Beda Dengan Isi Subjek Misalnya Menerima Surat Dari Pemda Tanggal 2 Januari Nah Berarti Kan Isinya Apa Subjek Upacara 17-an Subjek Masuk Upacara Sementara Itu Diterima Di Tanggal 2 Januari Nah Itu Akan Terjadi Pada Saat Kita Buka Januari Kita Nggak Menemukan Lagi Istilahnya Upacara Kalau Kita Menganut Subjek Tapi Kita Lihat Subjek Di Upacara Itu Baru Dilihat Upacara Yang Bulan Januari Mana Baru Dicek Seperti Itu Jadi Memang Ada Plus Minus Kalau Ada Kombinasi Tapi Kalau Mau Yang Satu Satu Apa Namanya Item Memang Harus Sendiri Gitu Gitu Ibu Baik Terima Kasih Penjelasannya Adik Adik Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Kita Kita Masih Punya WA Group Bisa Bertanya Mudah Saya Bisa Pembantu Ya Ibu Saya Kembalikan Ke Bu Wati Baik Terima kasih Bu Kristif Ya Teman-teman Mungkin ada Yang ingin Tanya Atau Nanti Saya Bisa Minta Oke Belum Saya Belum Melihat Ada Resen Atau Mencatat Di Kolom Chat Boleh Iya Oke Kolom Chat Juga Belum Ada Yang Tanya Oke Iya Oke Saya Boleh saya Langsung Tembak Buat teman-teman Buat Mbak Salsabila Kira-kira Dari hasil Pemaparannya Ibu Kristif Apa nih Tangkapannya nih Terkait dengan Pengelolaan Marjaman Arsip Oke Mana Mbak Salsabila Saya Dapat Mbak Salsabila Ini Dari SMK Berapa Mana Mbak SMK Almutadin SMK Almutadin Oke Mbak Salsabila Kira-kira Ada yang Ditanyakan Atau ingin Menanggapi Dari Materi Hari ini Silahkan Oke Kalau tidak Sama Menurut Mbak Salsabila Tadi kan ada Index Ada kode Gitu ya Nah Itu Mungkin Maksudnya Arti Dari Perbedaan Dari Index Dan kode Ini Gimana Bu Maaf Ya Tadi Buku Kusi Sudah Menjelaskan Terkait Apa Index Dan kode Indeks Dan Kode Gitu ya Nambah Salsabila Sendiri Paham gak Yang dimaksud Dengan Index Atau Dan kode Kalau dalam Prosedur Pengaksikan Iya Bu Kurang 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 Paham Kurang Ada Ahli Arsipnya Nih Ibu Kristin Kira-kira Perlu pencerahan Lagi gak Nih Yang Kode Kode Atau Index Itu Seperti Apa Contohnya Iya Bu Perbedaannya Itu Gimana Pas Ngelala Arsipnya Gitu Ya Baik Baik ya Mbak Sebentar Saya bukakan Dulu Jadi Dalam Menyimpan Arsip Mengelala Arsip Memang Dokumen Yang akan Disimpan Itu Diberikan Index Index Atau Kode Kenapa Kayak lagi Itu adalah Cara Atau Teknik Untuk Memudahkan Kita Menemukan Dokumen Tersebut Kalau Mungkin Dokumen Di rumah Kan Memang Sedikit Gampang Sekali Tidak Perlu Dikode In Tidak Perlu Di Index Gampang Tetapi Pada Saat Kita Masuk Di Perusahaan Di Pemerintahan Yang Seperti Misalnya Gak Usah Jauh-jauh Misalnya Di Kelurahan Saja Itu Kan Dokumen Banyak Sekali Satu Kelurahan Meliputi Itu Sekali Lagi Akan Menyulitkan Petugas Atau Karyawan Yang Akan Mencari Dokumen Nah Itu Lagi-lagi Index Itu Dibebaskan Kepada Perusahaan Dibebaskan Kepada Perusahaan Karena Misalnya Ada Yang Pakai Kode Nama Perusahaan Dulu Misalnya Pakai Kode Apa Itu Beda-beda Setiap Itu Beda-beda Bentar Ya Saya Tiba Kasi Contohkan Oke Ini Saya Paparkan Sedikit Saya Cari Contoh Ya Nah Nih ya Di sini Ada Bahwa Mengindex Itu Membuat Urutan Urutan Unit-unit Atau Bagian-bagian Dari kata Tangkap Atau Kode Yang Disusun Bisa Menurut Abjad Nah Ini Adalah Indeks Itu Seperti Itu Nah Tujuannya Apa Tadi Karena Itu Kode Kata Tangkap Sekalagi Intinya Untuk Memudahkan Penemuan Dokumen Nah Masalah Kodenya Berapa Indeksnya Berapa Itu Tidak Harus Sesuai Dengan Maksudnya Gini Punya Istilah Kalau Yang DBC Tadi Kalau Perpustakaan Memang Ada kode Standar Internasional Tapi Kalau Dalam hal Pengkodean Di Perusahaan Itu Kembali Kode Masing-masing Atau Kesepakatan Yang Diberikan Oleh Perusahaan Jadi Misalnya Contoh Ini Ada Tiga Sekolah Al-Bahri Al-Mutahdin Terus Mandalahayu Cara Mengkode Dokumen Yang Disimpan Atau Mengkode Data Mahasiswa Tentunya Berbeda Antara Satu Sekolah Dengan Sekolah Lain Karena Itu Kembali Kesepakatan Gampangnya Enaknya Mudahnya Gimana Gimana Caranya Supaya Dokumen Mudah Dicari Jadi Tidak Perlu Sama Karena Memang Ini Tidak Ada Standar Tapi Harus Ada Istilah Indek Atau Kode Tersebut Nah Ini Misalnya Kayak Gini Kita Cukup Menyampilkan Kodenya ABC Kalau Kita Lihat Dibuka Huruf C Di Dalamnya Banyak Sekali Dokumen Kalau Tidak Dikasih Kode Misalnya C1 Ani C2 Itu akan Menyelitkan Juga Tadi kan Kita Tujuannya Mengarsip Itu Mendokumentasikan Menata Dokumen Yang Berantakan Atau Yang Banyak Itu Tertata Rapi Mudah Ditemukan Dengan Cara Apa Dengan Melihat Kode Dengan Melihat Indeks Yang 8 5 Jam Itu Ada Membuat Nama Belakang Nama Depan Nama Tengah Ini Memang Perlu Latihan Khusus Memang Kalau Di SMK Belum Sampai Mendalam Tapi Kalau Di Perkulian Sudah Mendalam Seperti Ini Membuat Indeks Indeks Misalnya Caca Tasha Andika Caca Indeksnya Gimana Dibalik dulu Andika Di Depan Itu Yang Agak Sulit Itu Membedakan Itu Secara Umum Tapi Kalau Misalnya Perusahaan Punya Kode Lain Boleh Ini Ada Kodenya Gitu Gimana Jadi Nah Ini Mengabjat Mengabjat Itu Mengurutkan Dengan Kata-kata Ini Ada Peraturan Peraturannya Ini Banyak Sekali Cuman Kalau Dipaparkan Hari Ini Memang Tidak Cukup Jadi Makanya Mungkin Mudah-mudahan Nanti Tidak Ada Lagi Untuk Per Sekolah Kita Buat Lagi Yang Lebih Mendalam Lagi Gitu Bagaimana Apakah Sudah Bisa Menjawab Pertanyaannya Baik Bagaimana Mbak Sesak Bila Sudah Tambah Paham Ya Makasih Ya Bu Terima Kasih Oke Yang Lain Perwakilan Mungkin Tadi Kalau Mbak Sa Sebenarnya Dari Kadin Ya Dari SMK Albahri Ada Yang Mewakili Pertanyaannya Tidak ada Oke Saya Coba Tanya Dulu Dengan Namanya Sama Nih Belakang Sama Saya Febri Mawati Oke Dari SMK Malah Malah Mbak Febri Dari Motadin Dari Motadin Dari Dari Motadin Dari Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Perlu Dijelaskan Lagi Bu Saya Minta Soong Dijelaskan Lagi Terkait Misalnya Sistem Atau Metode Atau Yang Lainnya Silahkan Mbak Ini Bu Mengenai Sistem Nomor Setahu Saya Kan Sistem Nomor Juga Jenis Nomor Dewey Dan Lain Semacamnya Tolong Bu Putus Putus Bisa Ditulis Dicet Mbak Apa Namanya Tadi Putus Mbak 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 Oke Dicet Atau Tadi Terkait Sistem Sistem Ya Sistem Terkait Sistem Nomor Bu Sistem Nomor Ya Nomor Penomor Oke Jadi Saya ulang Kembali Sementara Saya share Lagi Mbak Ya Sementara Saya share Dulu Yang ini ya Siting Klasifikasi Penomoran Jadi Kalau yang Menggunakan DDC Itu Memang Lebih Atau Umumnya Digunakan Untuk Perpustakaan Perpustakaan Ya Saya Tekankan Kembali Kenapa Kok ini Kodenya Tidak digunakan Di perusahaan Karena Memang Ini untuk Kode Buku Ya Jadi Klasifikasi Standart DW Desimal Klasifikasi Ini adalah Klasifikasi Standart Yang memang Diperuntukkan Untuk Di Perpustakaan Kebanyakan Ya Jadi Kodenya Ada standart Kalau Perusahaan Itu kan Dokumennya Berbeda-beda Ya Misalnya Ada Kuitansi Ada surat Masuk Surat Keluar Surat Penawaran Poster Itu Tidak cocok Kalau menggunakan Kode DDC Jadi Makanya Pencatatan Penomerannya Itu Ditentukan Oleh Perusahaan Itu Ya Jadi Misalnya Contoh Surat Masuk Saja Sekali Lagi Satu Perusahaan Dengan Perusahaan Itu Punya Kode Yang Berbeda Bisa Diberhatikan Kalau Misalnya Teman-teman Melihat Surat Masuk Anda Dapat Surat Dari Pak RT Dapat Surat Undangan Dari Kantor Penda Atau Dapat Surat Undangan Dari Sekolah Itu Pasti Nomornya Berbeda-beda Semua Jadi Itu Menunjukkan Bahwa Kode Atau Penomoran Itu Untuk Dokumen Itu Berbeda Berdasarkan Kesepakatan Karena Ada kode-kode Unitnya Kode-kode Apanya Gitu Kan Bersih Berbeda Itu Ditentukan Oleh Perusahaan Tersebut Jadi Nanti Kalau pada Saat Ujian Uji Kom Itu Teman-teman Pasti Akan Menemukan Nomor Surat Berbeda Kok Nggak Bisa Sama Sementara Perpustakaan CDC-nya Sama Semuanya Buku Ini Perpustakaan Jadi Benar Pasti Berbeda Kok Nggak Sama Padahal Diterangkan Di Karsipan Harus Menggunakan CDC Tapi Sekali lagi Ditekankan CDC Biasanya Dikunakan Untuk Dokumen Dokumen Resmi Kesepakatan Resmi Salah Satunya Perpustakaan Yang Gini Nggak Mungkin Misalnya Kita Di Perusahaan Kita Nggak Ada Namanya Surat Menyudah Tentang Agama Nggak Ada Jadi Kodenya Pun Tidak Bisa Kesitu Jadi Tentukan Dengan Perusahaan Jadi Khususnya Seperti Itu Oke Ada Yang Merlu Ditanyakan Lagi Atau Ada Yang Kurang Jelas Nah Ini Ini Saya Tekankan Disini Sistem CDC Sangat Sesuai Dengan Penyimpanan Perpustakaan Jadi Tidak Bisa Digunakan Dengan Bagian Keuangan Bagian Bagian Layanan Tata Usaha Bagian Kesiswaan Tidak Akan Cocok Karena Ya Mudah-mudahan Bisa Menjawab Kalau Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Kembali Silahkan Sudah Cukup Ibu Terima Kasih Ya Sama-sama Materi Sudah Dishare Sama Mbak Panitia Sudah Cukup Jelas Ya Ada Ada lagi Profilas Dari Sekolah Yang Lain Ada Gurunya Nanti Dapat Nilai Tambah Ya Bertanya Atau Mungkin Ragu-ragu Kali Bupati Ya Atau Malu-malu Gak 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 Teman-teman Silahkan Chat Di WA Group Kita Kan Punya WA Group Ya Monggo Silahkan Gak 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 Ya Dari SMK Yang Lain Saya Dari Tembak Sudah Dua SMK Sama Ya Ada Dari Mandalah Hayu Mungkin Mandalah Hayu Ada Nabila Ada Nabila Nabila Ada Nabila Dari Mandalah Hayu Mbak Nabila Ada Dari Jakarta Barat Ibu Dari Jakarta Barat Dari Kalau Mana Itu SMK Mana Ya Dari SMK Berapa Aduh Saya Kurang Tau Bu Apa Kemarin Lupa Dipanggil Saja Bu Dari Baik Ada Terima Ada Oke Di Mbak Tara Dari Mandalah Hayu Ya Kalau Saya Abu Ibu Maaf Mau Nanya Oh Ya Silahkan Ini Ya Ibu Kan Itu Ada Cara Ngindeks Bagian Badan Coba Bu Tolong Jelasin Lagi Bagian Apa Mbak Badan Mengindeks Badan Sebentar Tadi Mbak Mbak Ini Dari Sekolah Mana Mbak SMK Mandalah Hayu Bu SMK Mandalah Hayu Boleh Diulang Mengindeks Badan Itu Maksudnya Apa Mbak Mungkin Kalau Dilihat Dari Sliden Tadi Yang Terkait Yang Mana Mbak Tadi Kan Aku Lihat Aduh Secara Nyusun Nama Bagian Badan Itu Masih Kurang Paham Bagian Badan Bagian Badan Di Slid Index Ya Slid Index Atau Slid Yang Mana Mbak Badan Saya Gila Ini Atau Peraturan Ini Ya Mungkin Di Share Itu Ya Bu Bentar Ya Materinya Oke Yang Materi Nah Ya Ini 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 Indeks Wilayah Ini Juga Wilayah Kembagian Basalan Negara Apa yang Ini Ya Bentar Badan Itu Maksudnya Perusahaan Atau Mengindeks Apa Ya Mbak Perusahaan Bentar Ini Ini Coba Ini Kan Ya Nah Ini Mengindeks Ini Yang Ini Raturan Ini Nama Ini Nama Belakang Ini Adalah Indeks Nama Mbak Nama Perusahaan Atau Nama Badan Itu Biasanya Dilihat Dari Nama Misalnya PT Utama Jaya Nah Itu Kita Mau Lihat Di Sini Ya Cara Mengindeks Seperti Ini Nah Ini kan Nama Ya Ada Mengindeks Seperti Ini Misalnya Benny Tanker Itu Diberaik Menjadi Tanker Benny Cara Mengindeks Seperti Itu Kalau PT Pun Juga Sama Jadi Maju Mundur PT Jadi Mundur Maju PT Dibaliknya Seperti itu Nanti kita Lihat Di sini Nama Nah Ini adalah Namanya Ini contohnya Ya Bentar Ini Mengindeks Badannya Kita Contohkan Ya Bentar Ini Indeks Nama Perusahaan Indeks Nama Perusahaan Itu Adalah Bukan Nama Orang Cara Mengindeks Seperti Apa Seperti Ini Nah Toko Waringin Kencana Cara Mengindeks Nama Waringin Kencana Toko Jadi Yang Dituliskan Untuk Di Arsip Itu Namanya Dulu Nama Perusahaannya PT Di Belakang Itu Kalau Kita Mengindeks Perusahaan Terus Misalnya Ini Kartis Secretarial School Berarti School Itu Perusahaannya Karena School Nama Perusahaannya Berarti Dia Posisinya Di Belakang Kartis Secretarial School Terus Ini Dia Elektronik Namanya Kan Dian Kalau Perusahaannya Elektronik Jadi Dian Elektronik Tuti Salon Tuti Beauty Salon Namanya Dimasukkan Di depan Dulu Tuti Salonnya Di Belakang Ini adalah Nama perusahaan Hotel Indonesia Internasional Pengindeksnya Adalah Indonesia Jadi Setiap Ada Perusahaan Entah CV Entah PT Entah CO Dan Sebagainya Itu Pasti Peletakannya Di Belakang Cara Mengindeksnya Seperti Itu Ini Memang Pengelatihan Tentang Indeks itu Sekali lagi Itu Butuh Waktu Beberapa Kali Pertemuan Biasanya Mereka Mahasiswa Atau Siswa Dimantapkan Dalam Mengindeks Nama Dulu Baru Masuk Ke Perusahaan Jadi Benar-benar Pemahaman Tentang Pengkodean Atau Indeks itu Paham Sekali Sampai Apa Namanya Hafal Mereka Karena Memang Agak Sedikit Membingungkan Membalik-balik Nama Itu Ini Indeks Lagi Indeks Dari Nama Perusahaan Tapi Berasal Dari Nama Lengkap Kita Lihat Contohnya Di PT Alijaber Kita Lihat Pasti Nama PT Di Urutan Terakhir Ini Miller Corporation Corporation Nama Perusahaan PT Juga Perusahaan Ini Semua Peletakannya Di Belakang Cuman Kalau Istilah Inggris Berarti Paling Belakang Lagi Kalau Istilah Asing John Drew Lombor Company Company Adalah Nama PT Indeks Peletakannya Di Paling Belakang Bagaimana Bisa Bisa Dipengerti Penjelasannya Gimana Ada yang Ditambahkan Sudah Paham Perlu Ini Kayaknya Mungkin Perlu Fokus Khusus Tentang Pengindakan Memang Agak Lama Kalau Pengindakan Sendiri Kalau Untuk Perkulian Sampai Tiga Kali Pertemuan Latihannya Betul Ini Mau Perlu Latihan Ini Ada Pertanyaan Dari Revina Revina Dari SMK Albari Tidak Pengen Sistem Penyimpanan Kan Tadi Geografis Bisa Dikombinasikan Dengan Abjat Apakah Semua Sistem Ini Bisa Itu Penjelasannya Bu Berarti Ini Pertanyaannya Nama Yang Seperti Bu Wati Tadi Bisa Bisa Dikombinasikan Tidak Antara Abjat Dengan Sistem Bisa Sekali Saya Jawab Ya Bu Revina Mbak Revina Dari SMK Albari Betul Bisa Sekali Digabung Tapi Memang Kalau Kronologis Dengan Angka Itu Yang Agak Hati Hati Tapi Kalau Cuman Abjat Dengan Angka Itu Mudah Karena Cuma Mengurutkan Dan Sesuaikan Dengan Hurufnya Itu Bisa Bisa Sekali Digunakan Geografis Juga Sama Geografis Itu Misalnya Bekasi Kita Ada contoh Konkret Bekasi Itu Ada Lima Kecamatan Salah Satunya Adalah Ada Bantar Kebang Terus Ada Jati Mulia Ada Kecamatan Berapa Banyak Terus Ada Wilayah Bekasi Lima Bekasi Utara Timur Selatan Dan Barat Terus Di Dalamnya Ada Pembagian Lagi Sesuai Dengan Jati Mulia Bantar Kebang Nah Itu Biasanya Sudah Otomatis Kombinasi Antara Wilayah Di Dalamnya Sudah Kombinasi Antara Huruf Atau Abjat Sudah Pasti Jadi Misalnya Bantar Kebang Itu Dibagi Berdasarkan Apa Kalau Angka Berarti Kelurahannya Kelurahan ABC Nanti Dalam Kelurahan Dibagi Lagi RW 1 2 3 Itu Berurutan Itu Sudah Kombinasi Antara Wilayah Di Dalamnya Mengangkut Sistem Abjat Bisa Sekali Mbak Retina Sangat Disarankan Supaya Lebih Efektif Untuk Pencarian Dokumennya Apakah Bisa Terpenuhi Oke Baik Berarti Berarti Semua Itu Bisa Dikombinasikan Gitu Karena Arsip Itu Tidak Hanya Satu Atau Dua Atau Tiga Gitu Tapi Banyak Ketua Puluhan Atau Ratusan Jadi Tadi Contohnya Geografis Bekasi Bekasi Barat Bekasi Selatan Di dalam Bekasi Barat Misalnya Ada Lagi Tadi Apa Namanya Kelurahan Kelurahan Itu Banyak Nyimpennya Berdasarkan Afjat Gitu Ya Di dalam Seperti itu Oke Ya Baik Nah Oke Ada Lagi nih Satu Pertanyaan Dari Nabilah Mbak Nabilah Aryani Ini Dari SMK Mandara Hayuk Ibu Bagaimana Cara Membuat Kartu Tanda Silang Mungkin Penjelasan Singkat Kalau Itu Saya Cukup Panjang Kalau Kartu Silang Satu Semester Katanya Betul Sekali Itu Saya Koreksi Kartu Tunjuk Silang Kartu Tunjuk Silang Itu Memang Itu Jarang Digunakan Untuk Kepentingan Bisnis Jarang Sekali Itu Biasanya Akan Banyak Digunakan Di Dokumen Dokumen Formal Legal Legal Dan Seperti Juga Telah Satunya Perputakaan Karena Contohnya Tujuk Silang Itu Adalah Seperti Ini Sebentar Saya Share Lagi Selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Dari indeks itu kan sudah ketemu ya, misalnya namanya Gus Dur dibalik seperti apa. Nama aslinya kan seperti itu. Nah, setelah ketemu itu baru kita buatkan. Nah, kita buatkan. Di sini ada nomernya. Nah, sekali lagi nomer ini itu ketentuan atau kesepakatan oleh pihak perusahaan karena untuk memudahkan mengenal atau menemukan dokumen. Nah, misalnya Gus Dur. Misalnya ini geografinya Gus Dur gitu ya. Sambil contoh Gus Dur. Namanya kan Gus Dur, tapi begitu di indeks namanya Dur Gus. Nah, terus kita lihat namanya lagi, namanya kan aslinya Abdur Rahman Wahid. Nah, itu dia nanti di dalamnya, begitu kita klik Dur, di dalamnya pasti lengkap, itu dokumennya Abdur Rahman Wahid alias Gus Dur. Isinya apa dokumennya? Di dalamnya pasti isinya tentang penghargaan. Nah, gitu. Tapi kalau yang sering banget digunakan adalah di hukum perpustakaan. Itu sering sekali. Jadi, kita misalnya seringkali kalau kita ke perpustakaan itu penyebukan lupa pengharangnya. Aduh, pengharangnya siapa ya? Pokoknya bukunya warna biru, gambarnya typing, gambarnya perempuan dalam mengetik. Pengharangnya siapa? Kan Gus Dur suka lupa ya. Judulnya tapi saw, manajemen ansip. Nah, itu biasanya pasti akan ada tunjuk silangnya. Misalnya dicek di perpustakaan-perpustakaan nasional, itu akan muncul misalnya yang mengharang adalah Ramawati Siti. Jadi, Siti Ramawati itu di bukunya itu dituliskan Ramawati Siti. Nah, nanti dilihatnya itu adalah judul bukunya apa? Manajemen Kearsipan. Itu muncul di situ. Nah, itu memang sekarang sudah elektronik dan mudah. Jadi, tahapannya kita harus membuat indeks dulu. Membuat kartu tunjuk silang itu diawati dengan indeks. Misalnya, namanya siapa bu? Ini bu tadi yang bertanya, bu. Nabila, bu. Nabila siapa? Nama lengkapnya Nabila siapa? Nabila Nabila. Oke, misalnya Nabila Handayani. Berarti kan indeksnya harus dibalik dulu. Handayani, Nabila. Nah, setelah ketemu indeksnya, dokumennya tentang apa? Oh, tentang data siswa dari SMK Amutahdin misalnya. Eh, Mandalahayu. Di situ nanti akan muncul dikodenya itu adalah Mandalahayu. Tentangnya apa? Dokumen atau berkas siswa. Itu harus dibuatkan. Tapi kita harus buat dulu dari sini, dari indeks dulu. Baru kita, dokumen yang punyanya Nabila tadi disimpan. Nah, itu sininya apa? Oh, berkas siswa. Nah, nanti baru dilihat di sini. Halnya, betul. Kapan penyimpanannya? Kapan penyimpanannya? Ya, itu adalah sesuai pada saat dia masuk, tanggal sekian ditulis juga. Seperti itu, Mbak Nabila. Nabila ya tadi namanya ya. Baik, Bu. Tidak, mau ditanyakan lagi Mbak Nabila? Enggak, Bu. Di sekolah sudah pernah bikin itu belum, Nabila? Di sekolah sudah pernah belajar petunjuk silam belum? Belum, Bu. Belum, ya memang itu, kalau di, memang kalau diperkuliahan kan sudah lengkap ya, maksudnya untuk apa, semuanya sudah harus dipelajari. Tapi, nanti kalau misalnya Nabila bekerja, khususnya di pemerintahan atau di perpustakaan, itu akan menemukan kartu tunjuk silam seperti itu. Itu bagian dari proses arsif. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Mungkin, Buati. Ya, baik. Terima kasih. Siapa tadi? Oke, Mbak Nabila. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Satu lagi kali, Bu, ya. Satu lagi pertanyaan. Oke, ya. Satu lagi pertanyaan. Oke, dari Mbak Nabila. Saya coba panggir aja lagi dulu, ya. Oke. Bye. Kurnia Ilahi. Oke, ini dari SMK mana, nih? Mbak Kurnia dari mana, bisa memperkenalkan? SMK Mandalah Hayu, Bu. SMK Mandalah Hayu. Oke, Mbak Kurnia, ada yang mau ditanyakan gak, nih, terkait dengan permulaan arsif? Ini dong, aku mau nanya tentang prosedur permulaan surat keluar, itu tembusan maksudnya apa ya, Bu? Oke. Oke. Ya, saya tembakan, Bu, Christine. Baik, yang dimasuk surat keluar atau masuk, selalu dibawa ada tembusan. Artinya, surat itu tidak hanya diperuntukkan oleh satu orang. Ya, misalnya gini. Tembusan itu artinya surat itu harus bisa diketahui atau boleh diketahui oleh pihak lain. Contoh ya, misalnya saya mengirimkan surat, atau misalnya saya mengirimkan surat ke Mandalah Hayu tentang program, apa namanya, pembinaan karir. Persiapan karir, gitu kan. Kami menulis surat ke Mandalah Hayu. Di situ saya tuliskan tembusan ke rektor kami. Atau tembusan ke wakah seknya. Artinya, surat ini bisa atau boleh diketahui oleh pihak lain. Misalnya, saya suratnya tertuju kepada wakah sek, bidang kesiswaan. Tapi, di situ ada tuliskan tembusan kepala sekolah dan rektor Bina Insani. Artinya, bahwa surat ini juga harus diketahui oleh pihak sekolah. Yang tertinggi, biasanya yang tertingginya atau di bawahnya. Supaya untuk diketahui bahwa ada kegiatan surat-menyurat yang isinya tentang ini. Walaupun bukan menjadi tanggung jawabnya yang bersangkutan, tapi beliau mengetahui. Itu salah satunya. Terus yang kedua, tembusan juga nanti akan tertinggal itu menjadi arsif. Kenapa diarsif? Artinya, bahwa telah terjadi atau telah ada, telah dilaksanakan surat-menyurat. Buktinya ini, tentang ini, dan itu harus diarsifkan. Jadi, itu yang dimaksud tembusan dan dimaksud tertinggal itu seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Kurnia. Terima kasih, Mbak Kurnia. Baik. Sudah cukup ada lagi ingin bertanya? Oke, gimana, Bu Kristian? Ya, Ibu. Mungkin karena waktunya sudah ini, ya, Bu, ya. Waktunya sudah habis, ya. Sampai 1.30.30, ya. Baik. Terima kasih, teman-teman. Tadi bisa kita simpulkan, ya, bahwa arsif itu ternyata, kalau orang yang tidak paham arsif, pemahamannya arsif itu artinya surat, gitu, ya. Yang dalam bentuk surat. Padahal sebenarnya arsif itu bukan dalam bentuk surat saja, tadi ya, arsif atau arsif. Tapi dalam bentuk file, kemudian dalam bentuk soft file, gitu, ya. Kemudian dalam bentuk mungkin CD, gitu, ya. Nah, ini juga termasuk dalam arsif. Kemudian ternyata pengelolaan arsif itu ada prosedurnya, gitu, ya. Nah, ini artinya, Bu Kristian, kalau prosedur itu mulai dari pemeriksaan, kemudian mengindeks, mengkode, kemudian melakukan tunjuk silang, mensortir, dan menyimpan. Ini berarti tidak boleh ada yang terlewat, ya, Bu, ya. Betul. Betul sekali, Bu. Pemeriksaan, ya. Ini kuncinya, ya, buat teman-teman, ya. Betul, karena ujungnya penyimpanan itu, arsif itu kan nantinya dokumen itu kan mudah dicari, mudah ditemukan kembali. Jadi, kalau tidak mengikuti itu akan susah lagi, gitu, menyelidikan juga. Oke. Ya, berarti tadi prosedur arsif ini tidak boleh ada yang pentingnya. Jadi, kalau misalnya langsung dari pemeriksaan, langsung pengkodean, Nah, berarti tidak ada indeks nanti pada saat mau mencari, ya, kalau cuma file-nya 10 mungkin gampang, ya, Bu, ya. Tapi kalau file-nya udah ratusan, ribuan, tidak ada indeksnya, gitu. Kodenya hampir semua sama, nah, itu akan bisa. Karena tujuan tadi kita melakukan pengarsipan adalah untuk memudahkan kembali. Kalau dibutuhkan, dicari, itu harus lebih, harus mudah mencarinya. Ya, jadi kuncinya prosedur ini tidak boleh ada yang tertinggal. Ya, jadi ada 6 prosedur, 6 nanya harus dilakukan. Walaupun file-nya atau dokumennya, datanya yang mau diaksif jumlahnya sedikit, gitu, ya. Baik. Kemudian bagaimana menggolongkan aksif, gitu. Aksif itu bisa digolongkan berdasarkan subjek, berdasarkan bentuknya, gitu. Berdasarkan nilai gunanya, gitu, ya. Kemudian berdasarkan tingkat kepentingannya, kalau yang sangat penting, yang sering digunakan, berarti tadi nyimpannya di, yang mudah, gitu, ya, didapatkan, gitu, ya. Tapi kalau jarang digunakan, ya, disyimpannya mungkin di tempat yang jarang, atau yang agak jauh, gitu, ya, Bia. Itu juga cara penyimpanan aksif, gitu, ya. Iya, betul. Iya, kemudian dari jenis, gitu, ya, jenisnya ini, jenis penyimpanannya berdasarkan tadi, apa, jenisnya dinamis atau tapis, gitu, ya. Kalau dinamis itu berarti, apa namanya, masih sering dipakai sehari-hari, gitu, ya, Bu. Betul. Ya, berarti, ya, berarti yang dinamis, berarti kita bisa dipakai di tempat yang gampang di tuju atau diambil, ya. Kalau yang statis ini bukan tidak digunakan, gitu, masih berfungsi, tapi, ya, tidak setiap hari kita membutuhkannya. Ya, tadi contohnya mungkin ijazah, gitu, ya, kalau kita di rumah, tuh, mungkin secara ijazah akte kelahiran. Ya, Bu, ya, ini kan asif, ya. Akte kelahiran ini tidak dinamis, tapi statis. Katis, karena dibutuhkannya sewaktu-waktu pada saat mau melakukan, misalnya, pendaftaran sekolah, gitu, nah, ini salah satu, jadi nanti teman-teman, adik-adik, ya, bisa juga menerapkan asif ini, tidak di perusahaan, tapi di rumah saya dulu, gitu, ya. Asif keluarga, oleh, Bu, saya mau, atau Mama, saya mau simpan, nih, asif keluarga, ya, di jasa, disimpan, di berdasarkan apa, gitu, punya, ada kelahiran, dan sebagainya, ini juga ternyata bisa. Kemudian, tadi, ada penyimpanan berdasarkan sentralisasi dan desentralisasi, ya, Bu, ya, atau gabungan. Kalau sentralisasi, berarti semuanya terpusat di satu tempat, ya, seperti misalnya di perusahaan-perusahaan, semua kan di perusahaan-perusahaan ada beberapa bagian, ada keuangan, ada pemasaran, ada teknik, gitu, ya, ada logisik, dan sebagainya. Arsipnya dijadikan satu, ya, itu namanya sentralisasi di satu bagian tersendiri. Nah, kalau desentralisasi, setiap bagian punya arsip sendiri, jadi disimpannya di ruangan bagiannya masing-masing, itu ya, Bu, ya, artinya, ya, Bu, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk pengelolaan arsip. Semoga materi yang hari ini disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Kristina, ini bisa bermanfaat buat teman-teman, sehingga nanti teman-teman ini bisa melakukan uji kompetensi, gitu ya, Bu, ya, karena ini salah satu perseratan untuk uji kompetensi. Kemudian kita kan di sini ada WA grup, ya, ini masih kita buka WA grupnya, jadi setelah melakukan seminar atau pertemuan hari ini, kalau adik-adik ingin bertanya lebih dati lagi atau lebih banyak lagi, silakan ditanyakan saja di WA grupnya. Nah, nanti saya atau Ibu Kristina yang akan memberikan jawaban untuk penjelasan. Saya cukup, terima kasih banyak Ibu Kristina atas ilmunya yang diberikan ke kita-kita, saya juga jadi tambah di ilmu tentang kearsipan, Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, saya akan serahkan kegiatan ini kepada, apa namanya, pembawaan acara kita, Mbak Anissa dan Mbak Lola. Terima kasih juga mungkin Mbak diingatkan untuk absensi, ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak dan Mbak dan Mbak yang telah menyampaikan materi pelatihan pada siang ini. Semoga materi yang telah disampaikan menjadi wawasan dan pengetahuan yang dapat diimplementasikan di masa yang akan datang. Kembali kami sampaikan kepada peserta yang belum mengisi daftar hadir dan angket, untuk segera mengisi pada link yang telah disediakan di kolom chat. Untuk pendistribusian akan di-share pada WL Group. Dengan demikian, selesai sudah kegiatan pelatihan pada siang hari ini. Kami atas nama Panitia memohon maaf bila ada yang kurang berkenan baik perkataan dan perilaku pada penyelenggaran kegiatan ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu pada kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih kepada Rp. 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 Untuk sertifikat nanti akan di-share di link tersebut sesuai dengan daftar hadir yang hadir hari ini. Baik yang di link Zoom ataupun di Youtube. Kita akan buatkan sertifikat dan segera mungkin kita share di grup untuk bisa di-download. Materi sudah di-share ya. Oke kalau ada yang masih mau bertanya silahkan nanti bisa chat ke saya di grup tersebut. Saya akan bantu menjawab semua yang bisa ini. Terima kasih sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan perkataan dan perilaku. Mohon dimaafkan dan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Selamat siang. Ya terima kasih teman-teman. Bapak dan Ibu Guru juga atas support-nya untuk adik-adik kita yang mengikuti kegiatan hari ini. Penulisan nama untuk sertifikat jangan lupa nanti di-absentnya, di-check lagi supaya tidak salah penamaan atau namanya. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Ma tadi ini mohon maaf sama. Tadi ini sudah difoto Mbak. Mbak Nisa sama Mbak. Foto bersama. Kalau belum kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. Sudah belum? Mbak Lala atau Mbak itu sudah difoto tadi? Tadi yang di foto bulan hari sudah buka. Oh sudah ya? Ya oke. Oke tapi sekarang mungkin saya ini yang setelah ini semua. Semuanya ya? Oke mungkin difoto dulu ya. Silahkan. Sudah? Sudah, oke baik. Sudah ya? Baik. Oke lagi terima kasih. Adik-adik yang saya cintai. Bapak, Ibu, Guru yang sudah mendampingi juga. Semoga kita nanti bisa bertemu. Lebih memperdalam lagi tentang manajemen keartipan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya yang hadir. Yang mau live dipersilahkan, tidak apa-apa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.